Yuan Spirit kedua sedang mengendalikan tubuh Huang Fu Yunhai sehingga tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang aneh. Kekuatan Yuan Spirit milik Night Demon sungguh menakutkan. Dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengambil alih tubuh orang lain, melahap Yuan Spirit dan kesadaran mereka, lalu mengambil alih tubuh mereka. Yang terpenting, tidak ada yang tahu. Huang Fu Yunhai terus mencari di sekeliling. Setelah beberapa saat, dia menemukan alasan untuk terbang keluar dari celah di atas. Dia terbang beberapa mil menuju penghalang di atas makam. Penghalang itu diciptakan oleh para ahli dari empat kekuatan besar, dan ada juga banyak ahli yang menjaganya. Apalagi Su Fang, bahkan para ahli dunia iblis pun tidak akan mampu menembus pembentukan empat kekuatan besar. Setelah memeriksa medali tersebut, Huang Fu Yunhai akhirnya memenuhi syarat untuk meninggalkan formasi. Iya, itu aura Perisuan Xin dan Yan Sen Xin. Dia baru saja terbang keluar dari formasi dan tiba di alam luar makam. Ini masih merupakan situasi tanpa harapan, dan masih berada di bawah jurang dunia astral Huang Zhe. Empat negara besar telah mengirim begitu banyak ahli ke sini, jadi mereka tentu punya cara untuk keluar. Tapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada ahli lain yang datang untuk mencuri harta karun itu dan terjebak di alam luar. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul secara misterius di benak Su Fang. Dia menghubungi Imortal Changgu, dan Imortal Changgu, yang saat ini berada di lapisan kedua, memberi tahu Su Fang bahwa empat kekuatan besar kemungkinan besar perlu mencari beberapa tahun sebelum mereka dapat pergi. Dengan kata lain, Su Fang dapat tinggal di alam luar selama beberapa tahun, dan kemudian memikirkan cara untuk menekan beberapa ahli. Sama seperti ketika dia pergi keruntuhan Neter-Eret dan menekan banyak ahli. Tapi saat ini, dia ingin melihat lebih jauh situasi Perisuan Xin. Mengaktifkan penglihatannya yang sempurna, dia melihat Perisuan Xin dan Yan Xian Xin berdiri di atas batu besar di tengah kabut di belakang Mao Solem. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Perisuan Xin berteriak dengan tegas, Yan Xian Xin, kamu tidak perlu bersikap mesra dengan Huang Fu Fei di depan semua orang. Kamu jelas-jelas mempersulitku di depan semua orang. Meskipun aku tidak peduli dengan hal ini, tolong pergi jauh-jauh ketika kamu sedang memamerkan kasih sayangmu. Apakah kamu tahu betapa aku membencimu, Suan Xin? Yan Xian Xin berbalik dan mengerutkan kening. Namun, ada senyum dingin di wajahnya, Perisuan Xin, kamu dilahirkan dengan sendok emas di mulutmu. Kakekmu adalah tetua tertinggi. Aku, Yan Xian Xin, dianggap sebagai apa? Aku hanya orang biasa seorang kultifator yang bekerja keras untuk menjadi jenius. Namun ketika saya menghadapi Anda, Anda tahu perasaan seperti apa yang saya miliki. Anda adalah bintang di langit dan saya harus menyanjung Anda. Jika Anda tidak bahagia, masa depan saya hilang. Saya punya menghabiskan energiku untuk menyenangkan kakekmu dan semua orang di sekitarmu. Tapi kamu selalu begitu tinggi dan perkasa. Bahkan senyuman atau pandangan sekilas darimu seperti amal. Itu karena aku tidak mencintaimu sebelumnya, tapi kemudian, aku mencintaimu. Nanti, nanti, kenapa kamu mencintaiku? Karena aku, Yan Xian Xin, bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari eselon atas Huoyan Xin Rikyo dan gerbang segudang gulungan langit jernih. Kedua belah pihak mengasuhku, dan kemudian aku melanjutkan banyak misi berbahaya untuk mendapatkan pijakan dengan kekuatanku. Mungkin banyak orang masih berpikir bahwa aku mengandalkanmu untuk mencapai posisiku saat ini, tetapi semua ini datang dari tanganku sendiri. Jika aku tidak bekerja keras untuk menjadi kunci muridku, maukah kamu perlahan menatapku, tersenyum padaku, dan akhirnya jatuh cinta padaku. Jadi sekarang kamu sudah mendapatkan pedang kembar pemusnahan? Semua yang kamu peroleh, kamu harus membayarnya kembali dua kali lipat. Kamu merasa itu tidak adil saat itu. Kamu merasa bahwa kamulah satu-satunya yang membayar harganya. Sementara aku tidak membayar harganya. Aku tidak peduli padamu. Ini adalah dunia di mana hasil penting. Siapa yang peduli dengan proses? Lihatlah pengemis di pinggir jalan. Semua orang melihat cacing yang menyedihkan, anjing piaraan. Siapa yang ingin mengetahui masa lalunya dan identitas aslinya? Kami para kultifator adalah sama saja. Hanya ketika kita menjadi kuat barulah kita bisa disegani. Jika kita lemah, kita seperti pengemis kemanapun kita pergi. Kamu mencintaiku, aku mencintaimu. Haha, siapa yang peduli dengan prosesnya? Sekarang aku punya pedang pemusnahan kembar, sepuluh harta karun dao besar di dunia abadi, dan bahkan gerbang gulungan segudang langit jernih harus bersikap sopan padaku. Off. Perisuan Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Dia mundur beberapa langkah. Ah, aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Untuk mendapatkan kebaikan kakekku, untuk membuatku percaya padamu, kamu bahkan mengganti namamu di depan kami. Kamu pernah berkata bahwa kamu hanya punya satu hati untukku, jadi kamu dipanggil Yan Sen Sin karena kamu hanya punya aku, Suan Sin, di hatimu. Inilah yang kamu sebut prosesnya. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan secara langsung. Saat itu, kamu seperti burung Phoenix di dahan di depanku. Aku harus mengagumimu. Aku juga memiliki ilusi bahwa kamu seperti pria lain, dan aku adalah laki-lakimu. Tapi kemudian, aku menyadari bahwa cinta dan cinta hanya bisa menjadi mutlak dengan kekuatan. Tidakkah kamu melihatnya? Sekarang aku punya kekuatan, aku hanya perlu melihat wanita manapun, dan dia akan melemparkan dirinya ke dalam diri kulengan. Aku pernah mengejarmu, mencintaimu, dan mengganti namaku untukmu, terutama untuk mendapatkan kekuatan. Aku hanya menyukaimu sedikit, jadi tidak apa-apa jika aku mengatakannya dengan jelas. Pri Suan Sin, aku, Yan Sen Sin, pada akhirnya adalah seorang naga giyok. Aku akan terbang keluar dari kolam suatu hari nanti, dan dunia kecil ini tidak akan membelengguku. Saya mengerti. Memang benar, kamu harusnya memahami rasa sakit seperti ini. Dulu, hanya kamu yang boleh membawa rasa sakit seperti ini kepada orang lain. Kamu harusnya mengerti bagaimana perasaanku di masa lalu, haha. Suara mendesing. Saat Yan Sen Sin mengangkat kepalanya dan tertawa, Cana terbang dengan pedangnya. Sosok Ramah Tama itu bahkan tidak meninggalkan bayangan. Pada saat ini, Pri Suan Sin juga jatuh ke tanah. Dia tidak bisa mengendalikan kidarahnya, dan kidarah itu merembes keluar dari tubuhnya. Vital Ki dan Roh Primordialnya juga dilepaskan keluar tubuhnya. Seolah-olah kekuatannya sedang runtuh. Oh tidak. Su Fang tiba-tiba menyadari sesuatu. Cana menyatu dengan Roh Primordial keduanya dan memasuki tubuh Huang Fu Yunhai. Dia terbang menuju puncak gunung, menyembunyikan auranya di udara, dan membawa gosves raksasa bersamanya. Dalam beberapa nafas, dia muncul di samping Pri Suan Sin. Dia sudah tidak sadarkan diri. Vital Ki dan Roh Primordialnya runtuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia akan menjadi manusia fana. Bahkan jiwanya pun akan hancur. Bagi seorang wanita, kata cinta adalah senjata yang paling mematikan. Flame Immortal Heart, kamu adalah orang yang keji dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku akui bahwa bakatmu luar biasa, dan keberuntunganmu sungguh mencengangkan. Ini, apa bedanya antara kamu dan orang keji di depanku? Dia segera mengaktifkan segelnya dan menyegel Pri Suan Sin terlebih dahulu. Kemudian, dia membawanya ke gua rahasia di dekatnya dan masuk ke dalamnya. Setelah mengatur susunannya, dia dengan cepat menyuntikkan kekuatan sembilan yang ke dalam tubuh Pri Suan Sin. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan topeng raja hantu dan menaruhnya di wajah Huang Fu Yunhai. Auranya juga berubah menjadi demoniki. Dia tidak hanya menyuntikkan kekuatan sembilan yang, dia juga mengeluarkan pil dan melepaskan kekuatan roh primordialnya untuk membantu Suan Sin menstabilkan bukaan ilahi dan menekan penyebaran kesadaran dan kekuatan Dharma. Segera, Pri Suan Sin kembali normal. Kekuatannya berhenti merembes keluar. Dua jam kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia terbangun dengan panik. Dia melihat sekeliling dengan ketakutan dan ketika dia melihat gosves raksasa yang familiar, dia tiba-tiba melihat sekeliling lagi. Dia sepertinya berpikir bahwa seharusnya Yan Sen Sin berada di sampingnya. Pri, kebetulan sekali. Aku sedang lewat dan melihatmu pingsan. Aku juga melihat kekuatanmu melemah dan dunia spiritual meruntuh, jadi aku mencoba menghentikanmu. Lagi pula, aku menyelamatkanmu sekali. Aku penasaran apa terjadi padamu. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku, aku baik-baik saja. Aku pernah bertarung dengan seorang ahli sebelumnya dan terluka parah beberapa kali. Dia segera duduk tegak, merasa sedikit malu. Dia merapikan dirinya dan berkata, kami berpisah di istana bawah tanah. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang terakhir yang memasuki istana bawah tanah dan mendapatkan harta karun tirk. Tampaknya mereka berdua adalah teman yang paling akrab saat ini, tetapi mereka bahkan lebih akrab lagi dengan orang asing. Sufang tahu orang seperti apa perisuan Sin itu, jadi dia pasti tidak akan diam-diam memberitahu empat kekuatan bahwa pria bertopeng yang memperoleh warisan tirk ada di sini. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya cukup beruntung. Semua orang berjuang keras, tapi saya secara tidak sengaja memicu suatu mekanisme dan tersedot ke dalam mausolem tirk. Lalu kenapa kamu berani muncul di sini? Kenapa kamu tidak memikirkan cara untuk meninggalkan luar angkasa? Perisuan Sin terkejut dan bingung. Aku tidak bisa pergi hanya karena aku ingin. Terlebih lagi, semua orang mengira aku sudah pergi. Sebaliknya, tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Karena itu, aku tidak akan bertemu denganmu di sini. Kalau tidak, akan sangat disayangkan jika kamu mati di tempat terpencil ini. Terima kasih telah menyelamatkanku sekali lagi. Aku tidak perlu memucapkan terima kasih. Hanya saja aku bisa bertemu denganmu lagi dan membantumu kali ini. Aku tidak tahu apakah aku akan ditakdirkan untuk menyelamatkanmu lagi setelah meninggalkan ruang luar bumi ini. Tampaknya Sufang menyeratkan sesuatu dalam kata-katanya. Aku akan pergi sekarang. Sekarang semua orang mencariku, tentu saja aku harus mencari tempat untuk bersembunyi. Tanpa diduga, Sufang berdiri lagi. Kamu bisa bersembunyi di sini sebentar. Aku akan melepaskan auraku, dan tidak ada yang bisa merasakan tempat ini. Perisuan Sin terkejut. Namun, Sufang keluar dari barisan dan menghilang tanpa jejak. Orang ini sangat misterius. Siapa sebenarnya dia? Dikabarkan seseorang melihat orang ini menggunakan teknik budidaya Huoyan Sinrikyo. Dia ada hubungannya dengan Huoyan Sinrikyo, tapi setidaknya dia ada hubungannya dengan alam abadi Dao Surgawi. Orang ini bisa datang ke sini dengan Raja Naga. Perisuan Sin mengubah susunannya dan duduk dengan tenang. Dia mengeluarkan udara dingin dan membekukan lingkungan sekitar. Segera. Sufang telah melepaskan raksasa iblis dan terus tinggal di tubuh Tuan Laut Awan di Huangfu. Namun, dia berhenti tidak jauh dari situ di pegunungan yang dipatroli oleh beberapa ahli dari empat kekuatan besar. Biksu Sangde dan lima orang aneh dari Hantu Dao muncul. Dia memandang mereka berenam dan berkata, saya akan memberi Anda misi. Ini adalah ruang luar bumi. Saya rasa banyak kultifator yang memeras otak untuk meninggalkan tempat ini. Anda kenal banyak orang dan berpengetahuan luas. Bujuklah orang-orang itu untuk bergabung dengan saya. Saya seorang kultifator keliling yang memiliki cara untuk meninggalkan tempat ini. Namun, jika Anda ingin pergi bersama saya, Anda harus menjadi bawahan saya dan bekerja untuk saya. Iya pak. Kenamnya menjawab. Sufang kemudian bertanya, Biksu Besar, kamu harus tahu bahwa ada seorang ahli bermargai Yan dari Istana Kaisar Ketenangan, kan? Dia adalah ahli parubaya yang tampak seperti pemimpin di antara lebih dari 30 orang pada saat itu. Pria itu menyebut dirinya Yanmo. Dia bilang dia berasal dari dunia Yuanlu, bukan Istana Kaisar Ketenangan sama sekali. Biksu Besar itu menggaruk kepalanya karena masih bingung. Itu Yanmo. Carilah keberadaannya selagi berada di sana. Jangan beritahu dia. Dia dari Istana Kaisar Ketenangan. Jika Yanmo berasal dari Istana Kaisar Ketenangan, mengapa mereka tidak mengatakannya? Istana Kaisar Ketenangan adalah kekuatan misterius paling kuat di dunia besar Sianau. Mungkin mereka tidak ingin orang lain mengetahui bahwa Istana Kaisar Ketenangan juga ingin mendapatkan harta Kaisar Iblis dunia bawah. Kali ini, tentu saja, Istana Kaisar Ketenangan bukanlah satu-satunya kekuatan yang menyembunyikan identitasnya. Iya pak. Saat itulah mereka berenam terbang menuju kedalaman pegunungan. Kuharap Yanmo masih berada di luar angkasa. Tapi dia tidak mungkin datang ke luar angkasa yang berbahaya ini sendirian. Jika ada seseorang dari luar yang membantu kediaman Kaisar Ketenangan. Su Fang menunggu dalam diam dan kemudian bersembunyi di kegelapan. Menggunakan identitas Huang Fu Yunhai, dia berkultivasi di sini. Bahkan jika empat negara adidaya menemukannya, tidak ada yang salah. Dia menyerap energi spiritual langit dan bumi dan kemudian terus berkultivasi di dalam tubuh inangnya. Di saat yang sama, dia juga merasakan gerakan di sekitarnya. Waktu berlalu dengan lambat. Tentu saja, Su Fang menjadi lebih kuat secara keseluruhan. Sudah waktunya untuk melihat warisan Kaisar Agung. Sekarang aku berada di luar angkasa, jika aku bisa menyatu dengan pedang samsara dunia bawah, aku akan memiliki kesempatan lebih baik untuk menekan para ahli itu dan melindungi diriku sendiri. Di kedalaman tubuh inang, Su Fang memanggil pedang transformasi wadah lagi. Dia tidak sabar untuk memasuki Crucible Transformation Space. 1152 Memikirkan warisan Kaisar Agung dan banyak harta karun, hatinya melonjak karena kegembiraan. Ruang Transformasi Wadah Sendirian, dia melayang di barisan. Dengan transformasi wadah debu kekosongan, bahkan jika ada ahli di luar yang merasakannya, mereka tidak akan dapat menemukan aura harta karun Kaisar Agung Pita Kuning. Melebarkan telapak tangannya, cincin penyimpanan kelas atas melayang di Suangguang. Semuanya terbuat dari batu giyok putih dengan beberapa pola awan putih bertatahkan di atasnya. Benda itu jatuh ke telapak tangannya dengan beban yang jelas. Itu adalah Kisejati Musim Semi Kuning dari Kaisar Besar Musim Semi Kuning. Kisejati setiap kultifator berbeda-beda, namun Kisejati Kaisar Besar Musim Semi Kuning mengandung laut darah Musim Semi Kuning dan kekuatan reinkarnasi. Ia tidak memiliki aura iblis sedikitpun. Kaisar Iblis Musim Semi Kuning bukanlah seorang kultifator iblis. Mengaktifkan kekuatan yang sama, dia tidak menyangka cincin penyimpanan tidak memiliki batasan. Bagaimana bisa ada segel jika itu berasal dari warisan Kaisar Agung? Pikirannya memasukinya dalam sekejap. Seolah-olah dia telah memasuki ruang kuno berwarna darah yang familiar. Dia tidak menyangka segala jenis harta karun melayang di udara. Itu seperti lautan sumber daya, penuh dengan segala jenis harta karun. Mereka sepuluh kali lebih berat daripada seratus iblis kuno kebajikan dan aliran seribu. Itu terlalu mengejutkan. Ramuan, buku rahasia, batu giyok, batu roh, permata, benda spiritual, pembuluh darah roh, harta ajaib. Sekilas, semuanya ada. Dia layak menjadi mantan penguasa dunia abadi. Su Fang tertegun selama setengah jam. Dia sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Segera, dia dengan bersemangat melewati sejumlah besar harta karun dan melihat ratusan pembuluh darah roh kuno yang besar. Membangun sekte dengan mereka bukanlah masalah. Di kedalaman harta sihir, aura harta sihir kelas atas sangat menarik perhatian Su Fang. Ketika dia sampai di pusat harta karun ajaib, ada lebih dari seratus alat dao kelas atas. Kualitasnya tidak buruk. Beberapa lebih baik daripada immortal Pierre Chingglet. Ini semua adalah harta berharga. Kebanyakan darinya adalah alat dao kelas atas. Aura alat dao sama dengan pedang guntur Yun Xiao. Aura beberapa harta ajaib di kedalaman sangat mengejutkan. Di antaranya, ada segel yang sangat mirip dengan seni reinkarnasi musim semi kuning. Su Fang maju selangkah dan melihat dengan cermat. Ada pedang terbang di dalamnya. Namun, itu bukanlah pedang terbang biasa. Auranya sekuat dan sedalam pedang guntur Yun Xiao. Pedang itu memiliki puncak setinggi tiga kaki dan kata reinkarnasi digagangnya memberikan kilau yang aneh. Pedang Samsara Pedang Samsara dunia bawah adalah senjata suci yang digunakan oleh kaisar besar dunia bawah di masa lalu. Pedang yang bagus, menarik pujian lau jauh di dalam tubuhnya. Su Fang juga menghela nafas. Sungguh luar biasa. Menurutku pedang ini sama kuatnya dengan pedang guntur Yun Xiao. Ini adalah harta ajaib yang sekuat sepuluh harta karun dao besar, dan telah ada bahkan lebih lama dari sepuluh harta karun dao besar. Ini memang pedang yang bagus, tajam dan mendominasi. Ya. Setelah mendapatkan penegasan lau, Su Fang melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam segel. Tentu saja, Su Fang harus melepaskan Yellow Spring Trukey. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan jika pedang samsara melukainya? Untungnya, pedang samsara dunia bawah tidak menolaknya. Ketika Su Fang meraih gagang pedang, pedang itu tiba-tiba mengeluarkan seruan pedang yang meriah. Ada pola menakjubkan pada pedangnya, memperlihatkan momentum pedang yang indah dan tak kenal lelah. Menguasai. Yang lebih tidak terduga adalah pedang samsara dunia bawah akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Su Fang hampir kehabisan akal. Dia menjadi tenang. Tampaknya roh pedang di pedang samsara memang merupakan harta karun yang tiada taraf. Tanpa fusi, roh pedang dapat berkomunikasi secara aktif dengannya. Karena kamu memanggilku Tuan, aku tidak akan sopan. Pedang samsara, kamu dulu mengikuti kaisar agung dunia bawah dan memandang rendah dunia. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku, Su Fang, dan menaklukkan dunia abadi lagi. Ya, Tuan, Anda hanya perlu setetes darah, dan saya akan berinisiatif untuk menyatu dengan Anda. Oke. Setelah roh pedang diingatkan, Su Fang menjentikan jarinya, dan setetes darah esensi jatuh ke pedang. Dengan sekejap pikiran, cahaya berdarah muncul, dan darahnya ditelan oleh pedang samsara. Kemudian pedang itu berinisiatif mengebor telapak tangan Su Fang. Ini adalah keistimewaan dari harta karun dao yang tiada taranya. Ada perbedaan besar antara itu dan harta karun dao biasa. Sekarang dia mengerti mengapa Yan Sen Shin, seorang murid istimewa, bisa melepaskan kekuatan tiada taranya yang bisa menghancurkan paranet terguar. Karena dia memiliki pedang penghancur ganda. Merasakan pedang samsara diam-diam menyatu dengan tubuhnya, Su Fang bahkan lebih bersemangat. Dia mendatangi anjing laut di sebelahnya dan melihat. Ada kuali besar di segel ini. Saat ini, tingginya tiga kaki, berwarna merah dan perunggu, dan memiliki tiga kaki. Menguasai. Pedang samsara tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya, ini adalah kuali pertama yang digunakan untuk memurnikan harta sihir ketika tuan tua masih hidup. Ini disebut kuali surgawi keberuntungan. Kualitasnya sama dengan milikku, harta karun dao tingkat raja. Itu berada di atas harta karun dao kelas terbaik. Botol kaisar besar dunia bawah yang kamu gabungkan berasal dari kuali keberuntungan surgawi ini. Harta yang bagus, harta yang bagus. Saya merasa kuali ini dapat menekan lubang besar di langit dan bumi. Kuali harta karun dao yang tiada taranya. Su Fang sedang mencari kuali yang bagus. Yang ini sangat bagus. Kuali keberuntungan surgawi. Kuali ini adalah harta karun dao yang kuat yang dimurnikan oleh teman baik tuan tua. Raja mati. Roh pedang samsara berkata tanpa lelah, Raja mati adalah salah satu sahabat tuan tua ketika dia masih hidup. Dia mempraktikan metode jahat dan pernah menjadi orang nomor satu di jalan jahat. Dia sama kuatnya dengan tuan tua. Raja mati adalah orang baik. Dengan kuali keberuntungan surgawi dan pengetahuan serta metode pemurnian Su Fang, dia dapat memurnikan harta sihir di masa depan. Tentu saja, hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pagoda enam jalur Suanhuang, labu spiritual awan flaming, pedang siang berbintang, dan harta ajaib lainnya. Dia tidak bisa menyatu dengan kuali sebesar itu dalam waktu singkat. Dia hanya bisa melihatnya dan menghela nafas. Dia menemukan segel di sampingnya. Di dalamnya ada sungai panjang berwarna merah darah yang memancarkan aura harta sihir yang kuat. Samsara, harta karun apa ini? Su Fang menatap sungai panjang berwarna merah darah itu dengan rasa ingin tahu. Ini disebut dao ilahi musim semi kuning, dan itu juga merupakan salah satu penyesalan terbesar tuan tua. Tuan tua ingin menyempurnakan harta ajaib untuk mengendalikan dunia abadi musim semi kuning dengan lebih baik. Dao ilahi musim semi kuning memadatkan dua kemampuan hebat dari laut darah musim semi kuning dan teknik reinkarnasi musim semi kuning. Setelah berhasil disempurnakan, itu dapat diubah menjadi asal mula dunia abadi. Awalnya, tuan tua ingin meneruskannya kepada Anda sehingga Anda dapat terus menyempurnakannya namun kemudian, dia mengatakan bahwa metode kultivasinya tidak sempurna, dan bahwa Anda hanya dapat menyempurnakan harta ajaib yang bahkan lebih sempurna daripada dao dewa musim semi kuning ketika Anda benar-benar memiliki kekuatan. Sayang sekali. Tuan tua itu benar. Saya telah mengikuti tuan tua selama bertahun-tahun. Saya tahu metode kultivasinya seperti punggung tangan saya. Jika sempurna, itu tidak akan menarik hukuman surgawi. Guru, Anda bisa melupakannya. Tentang harta ajaib ini, Anda dapat mempelajarinya di masa depan. Ketika Anda melampaui tuan lama di masa depan, Anda akan dapat menyempurnakan harta ajaib tiada taraf di dao ilahi mata air kuning. Tuan tua percaya bahwa penerusnya dapat melakukannya. Baiklah, sayang sekali. Dao ilahi mata air kuning. Melihat sungai berwarna merah darah, Sufang dapat membayangkan harta ajaib tiada taraf seperti apa yang akan disempurnakan oleh Kaisar Agung mata air kuning. Dia sampai pada segel yang lain. Di dalamnya juga ada artefak dao tingkat raja. Artefak dao tingkat raja lainnya. Di masa lalu, dia tidak bisa menyentuh satupun dari mereka. Sekarang, satu demi satu. Di dunia abadi manapun, artefak dao tingkat raja adalah harta karun yang tiada taranya. Itulah sebabnya begitu banyak orang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi merebut harta karun Kaisar Agung mata air kuning. Artefak dao tingkat raja di segel tidak menunggu Sufang berbicara. Tanpa diduga, suara itu mengeluarkan suara yang mengejutkan. Lau berseru, ini seharusnya menjadi harta ajaib yang sangat kuno. Ini disebut arsip guntur suanming. Ini adalah artefak dao yang tiada taranya seperti gerbang siansa. Ini terkenal di zaman kuno. Sufang mendengarkan dan meneteskan air liur, reinkarnasi arsip guntur suanming, bukan? Iya, kesadaran misterius di tubuhmu sungguh luar biasa. Pedang reinkarnasi dunia bawah seharusnya mendengar suara Lau. Bagaimanapun, itu telah menyatu dengan Sufang. Ia terkejut, hanya ada sedikit orang yang dapat mengenali arsip guntur suanming, dan bahkan lebih sedikit lagi sekarang. Dia juga tahu tentang gerbang siansa. Arsip guntur suanming dan gerbang siansa adalah artefak dao kuno. Keduanya adalah keberadaan dari arsip guntur suanming tingkat yang sama. Roh pedangmu juga lumayan, tapi di zamanku, aku belum pernah mendengar keberadaanmu. Lau tiba-tiba berbicara kepada roh pedang reinkarnasi. Sebagai harta karun, hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat memahami kekuatan reinkarnasi, jadi saya telah menunggu sejak saya sadar. Saya telah bertemu dengan dua guru. Kaisar Besar Mata Air Kuning adalah guru kedua, dan dia jauh lebih kuat dari tuan pertama. Saya pernah mendengar tentang arsip guntur suanming, tetapi saya belum pernah melihatnya. Ceritakan kepada kami asal-usulnya. Lau tiba-tiba menjadi rendah hati. Ini adalah harta karun yang tuan tua, Kaisar Agung Mata Air Kuning, meninggalkan domain abadi ini dan pergi ke medan perang kuno para makhluk abadi dan iblis di luar domain abadi. Itu juga merupakan harta ajaib pertama dari tuan lama. Setelah mendapatkan harta ajaib, tuan tua menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyatu dengannya, tetapi dia masih tidak bisa mengaktifkannya. Diperkirakan dia hanya bisa mengaktifkannya sekali dengan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Harta ini sangat menantang surga. Seperti gerbang siansa, itu adalah harta tak tertandingi yang telah mencapai tingkat dewa dan memiliki keilahian. Selain itu, hanya seorang kultifator tak tertandingi yang mengembangkan metode guntur yang dapat mengaktifkan arsip guntur suanming. Ini adalah harta sihir guntur, dan ketika diaktifkan, kekuatannya diberi peringkat kedua dalam bidang tau kuno. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa ini adalah yang pertama. Roh pedang melanjutkan, setelah tuan tua mendapatkannya, dia belum pernah menggunakan arsip guntur suanming seumur hidupnya. Tuan tua tidak memiliki pencapaian luar biasa dalam sihir petir, dan konsumsi energi untuk mengaktifkannya terlalu mengejutkan. Alasan utamanya adalah karena kemampuan dan sarana tuan tua lainnya sangat brilian, dan dia bisa menghadapi ahli yang tiada taranya tanpa menggunakan harta ajaib seperti itu. Menurut pemahaman tuan tua, arsip guntur suanming adalah harta ajaib paling kuat di zaman kuno, Sekte Green Cloud Immortal. Perang besar antara makhluk abadi dan iblis melanda wilayah abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan Sekte Green Cloud Immortal adalah dao abadi nomor satu, dan mereka memimpin perang. Kemudian, mereka menghilang dalam perang bersama dengan iblis. Sekte Green Cloud Immortal hancur dalam perang. Su Fang tidak dapat mempercayainya untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia melihat arsip guntur suanming, dan sekali lagi merasakan kehebatannya. Memang benar, itu mengambang tidak jauh dari kuali penciptaan surgawi, tetapi aura yang dilepaskannya benar-benar mendominasi. Jika bukan karena belenggu formasi, Su Fang akan terkejut sampai mati pada jarak ini. Dia mengerutkan kening. Momong-momong, karena Kaisar Agung memiliki arsip guntur suanming, mengapa dia tidak menggunakannya untuk menangani hukuman surgawi? Anak. Tanpa menunggu roh pedang menjawab, laut tersenyum dingin. Harta karun ajaib tidak maha kuasa. Ini adalah alasan pertama dan kedua. Hukuman surgawi telah melampaui alam abadi. Bahkan jika Kaisar Agung dunia bawah memiliki kekuatan untuk menentang surga, atau kemampuan, dia tidak dapat menolaknya. Hukuman surgawi. Roh pedang setuju. Dia benar. Pada saat itu, aura hukuman surgawi begitu kuat sehingga tuan-tua tidak melawan. Itulah mengapa kekuatan hukuman surgawi hanya dapat menyerang Kaisar Agung saja, dan tidak seluruh alam abadi netherworld. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Agung menggunakan saat-saat terakhirnya untuk menyelamatkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi. Kalau begitu bisakah aku bergabung dengan arsip guntur suanming ini? Saya tidak tahu. Itu tergantung pada nasib tuannya, dan apakah dia bisa menguasai teknik petir yang tiada tarannya atau tidak. Petik 2.2 Dia hanya bisa melihat harta karun yang tiada tarannya dan menghela nafas tanpa daya. Lalu dia melihat sekeliling. Tidak ada lagi artefak dao kelas kerajaan. Ada lebih dari 100 artefak dao tingkat tertinggi, dan mereka memiliki berbagai bentuk dan ukuran, mengambang dalam formasi berbeda. Meskipun tidak ada lagi artefak dao tingkat kerajaan, harta sihir lainnya adalah harta karun saman sekarang. Su Fang juga menemukan beberapa kuali pil tingkat tertinggi. Sekarang dia punya tempat untuk memurnikan pil. Dia telah mencari pil cauldron yang tiada tarannya. Dengan beberapa kuali pil tingkat tertinggi, tidak akan menjadi masalah untuk menyempurnakan pil langit abadi yin yang tingkat menengah, tingkat atas, atau bahkan tingkat tertinggi. 1.153 Ada total 4 kuali pil kelas atas. Setiap kuali memiliki aura mendalam yang tidak dimiliki oleh kuali menelan abadi roh ular. Menggunakan kuali seperti itu untuk memurnikan pil, pil bermutu tinggi tidak akan menjadi masalah. Kemudian, dia melihat harta karun langka itu. Pedang samsara dunia bawah. Dao ilahi mata air kuning yang tidak lengkap. Kuali keberuntungan surgawi. Arsip Guntur Suan Ming. Setiap harta karun ini adalah harta langka pada masanya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan nyawa mereka demi harta karun ini, tetapi pada akhirnya, semuanya jatuh ke tangan Su Fang. Selain harta karun ini, ada juga teknik budidaya Dao Iblis, pengalaman kaisar musim semi kuning dalam mengolah pedang reinkarnasi dan seni reinkarnasi, serta lebih dari 100 artefak Dao tingkat tertinggi. Kualitas artefak Dao tingkat tertinggi ini setidaknya sama tingginya dengan immortal Pierre Ching Blatt. Beberapa bahkan selangkah lagi untuk mencapai tingkat raja. Dia kaya. Ratusan pembulu darah roh besar melayang di sekitarnya seperti gunung. Segala jenis batu roh, permata, dan benda spiritual sulit ditemukan. Su Fang bahkan merasakan beberapa harta spiritual atau batu permata yang mengandung kekuatan lima elemen. Sekilas, beberapa batu permata tersebut berasal dari unsur tanah dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Mereka tampaknya berada di ambang kesadaran. Dia bisa menggunakannya untuk mengolah pagoda enam jalan Suan Huang, serta metode budidayanya sendiri. Terlalu banyak harta karun. Ini adalah harta karun. Sekarang, saya tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya sama sekali. Dia menjadi tenang. Saat menyatu dengan pedang reinkarnasi mata air kuning, dia juga berencana untuk menyatu dengan arsip petir Suan Ming. Dan kuali biduk keberuntungan. Ada juga empat kuali obat kelas puncak. Setelah menggabungkan kuali obat tingkat puncak, para ahli di bawah Xiao Chen dapat menyempurnakan pil langit abadi Yin yang tingkat tinggi. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Tuan, kami kembali. Dalam sekejap mata, suatu periode waktu berlalu. Su Fang, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba mendengar suara Biksu Agung Sang De dan lima orang aneh dari hantu Dao. Dia segera terbang keluar dari alam transformasi wadah dan bergabung dengan badan inang laut awan Huang Fu. Biksu dan lima orang aneh dari Dao hantu telah tiba, dan mereka membawa delapan ahli bersama mereka. Beberapa dari mereka adalah ahli yang telah memasuki ruang angkasa bersama Biksu tersebut, sementara yang lain tampaknya terkait dengan lima monster Dao hantu. Ketika mereka berdelapan melihat Su Fang, mereka semua ketakutan. Tentu saja, mereka tidak tahu siapa Su Fang, mereka juga tidak tahu bahwa dia adalah gosves raksasa yang telah mencuri harta Kaisar Agung. Bagaimanapun, hanya dengan mengikutinya barulah mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, Biksu Agung Sang De dan lima orang aneh dari hantu Dao tidak akan begitu sopan kepada Su Fang. Setelah delapan dari mereka mencapai kesepakatan, mereka tidak hanya masing-masing menerima artefak Dao kelas atas, mereka juga menerima pelet langit abadi Yin Yang. Delapan dari mereka terluka berat atau mengalami luka-luka. Tentu saja, bukan saja mereka tidak memperoleh manfaat apapun dari pertarungan memperebutkan harta karun kali ini, mereka malah tidak mendapatkan apapun. Saat ini, mereka juga terjebak di alam luar. Begitu mereka menerima manfaatnya, Su Fang secara alami akan menanam benih penyegel di tubuh mereka. Pada saat ini, Biksu Agung Sang De melangkah maju, saya telah mendengar berita tentang Yan Mo. Dikatakan bahwa dia berhasil keluar dari pengepungan empat kekuatan besar. Namun, tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Dikabarkan bahwa dia membawa beberapa orang bersamanya dan tampaknya telah melarikan diri dari dunia luar ini. Benar-benar. Sayang sekali mereka datang dari Istana Kaisar Ning. Saat itu, Istana Kaisar Ning mengirim seseorang untuk mencarinya. Tapi dia masih belum tahu tujuan mereka. Awalnya, dia sudah memiliki kekuatan dan sumber daya untuk menghadapi Yan Mo, tapi orang ini menyelinap pergi lebih dulu. Semuanya, masuklah ke ruang harta karun ajaib dan berlatihlah dengan tenang. Jangan khawatir tentang hal lain. Pada saat yang sama, latih keterampilan ilahi gabungan besar. Jika Anda menginginkan harta atau sumber daya ajaib, tanyakan saja. Setelah perintah dikeluarkan, sekelompok orang tersedot ke dalam Suangguang. Selanjutnya mereka terus berlatih dan menunggu sebagai huang Fuyunhai. Setelah kurang dari tiga tahun menunggu, Imortal Canggu mengirimkan kabar baik kepada mereka. Empat kekuatan besar telah melakukan kontak dengan para ahli yang telah mereka atur di luar alam luar sejak lama dan membangun jalur luar angkasa. Sekarang orang-orang dari empat kekuatan besar mundur sedikit demi sedikit. Mereka bisa pergi sekarang. Su Fang tidak mau mengambil risiko dengan mengandalkan dirinya sendiri seperti terakhir kali ketika dia bekerja sama dengan roh primordial kedua dan mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri dari alam luar sendirian. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, Su Fang, sebagai huang Fuyunhai, muncul di kehampaan tidak jauh dari Mausolem Kaisar Agung. Seperti yang diharapkan, ada lebih dari seratus ahli yang menjaga segel luar angkasa di atas. Murid dari empat kekuatan besar akan masuk ke dalam segel dari waktu ke waktu. Huang Fuyunhai adalah anggota tingkat tinggi Istana Bintang. Ketika dia tiba di formasi, dia harus memverifikasi identitasnya secara langsung sebelum dia diizinkan masuk ke dalam formasi luar angkasa. Itu adalah perasaan tidak berbobot yang familiar. Selain itu, ada aura dari empat kekuatan besar. Setelah beberapa saat tanpa bobot, ada cahaya menyelaukan di depan matanya. Kekuatan pengendali mengangkatnya dari kondisi tanpa bobot. Kakinya tiba-tiba terasa berat dan dia dikelilingi oleh energi spiritual langit dan bumi. Secara kebetulan, dia berada di jurang maut di alam luar. Di sekelilingnya terdapat ahli dari empat kekuatan besar. Su Fang melihat banyak ahli Istana Bintang yang familiar. Setelah mengobrol sebentar dengan beberapa dari mereka, dia merasakan aura bencana yang hendak menerobos ke alam abadi Suan mengalir dari dalam tubuhnya. Dia akan menerobos. Menggunakan identitas Huang Fu Yunhai, dia meninggalkan jurang maut. Setelah sekian lama, ia terbang keluar dari kawah dan akhirnya meninggalkan gurun yang penuh belenggu. Ketika dia berada di udara, dia melihat kekawah tak berdasar di tanah. Ada aura ratusan ribu murid dari empat kekuatan besar di sekitarnya. Tampaknya semua murid dari empat kekuatan besar berkumpul di dekat kawah. Mengupas. Huang Fu Yunhai, tuan rumah, gemetar dan berubah menjadi suan guang. Su Fang terbang keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Gosves Raksasa, yang telah mendapatkan harta karun kaisar musim semi kuning, menghilang. Dia adalah murid biasa dari konstelasi sembilan surga. Ada barisan pegunungan di kejauhan. Sekarang keempat kekuatan besar tidak akan pergi dalam waktu singkat, mereka masih ingin menemukan harta karun kaisar musim semi kuning. Su Fang bisa berkultivasi di dekat kawah. Setelah satu jam, dia dan roh primordial keduanya tiba di pegunungan. Di pegunungan ini, terdapat aura para kultifator. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari empat kekuatan besar, tapi ada juga beberapa tokoh yang berkuasa. Setelah menemukan pegunungan yang tidak memiliki aura dalam radius 20 mil, Su Fang datang ke lereng gunung dan melihat ke arah Huang Fu Yunhai, roh primordial kedua, kembalilah ke dunia bukaan ilahi saya. Anda dan saya akan bergabung. Dari sembilan dao alam abadi surgawi hingga alam abadi suan, roh primordial kita akan diperkuat bersama. Dengan tubuh inang yang menjaga di sampingnya, bahkan jika aura-aura kesengsaraan muncul, orang luar tidak akan berani bertindak sembarangan. Huang Fu Yunhai menunjuk pada dirinya sendiri, karena kita telah memperoleh segalanya, kita juga bisa menyerahkan tubuh inang ini. Setelah beberapa saat, saya akan kekurangan energi ketika saya menerobos ke alam abadi suan. Saya bisa melahap tubuh inang ini. Ini akan sangat berguna. Tubuh utama tersenyum. Roh primordial kedua terbang keluar dari pikiran tubuh inang dengan cahaya tanda dan memasuki dahi sufang. Setelah pembentukan, Huang Fu Yunhai berdiri di luar penghalang dan melepaskan aura konstelasi sembilan surga untuk menjaga area ini. Bahkan jika seseorang merasakan aura kesengsaraan, mereka tidak akan berani berpikir apapun. Siapa yang berani menyentuh anggota tingkat tinggi dari empat kekuatan besar di wilayah empat kekuatan besar? Formasi pengumpulan roh, formasi pertahanan, formasi penginderaan. Mereka berubah menjadi penghalang yang menutupi satu mil dari lereng gunung. Beberapa energi spiritual yang lemah merembes dari kabut berbintang. Menggunakan seni kecil sembilan bintang surgawi dan pencerahan etirial, langit dan bumi merasakan kekuatan teknik ini dan mulai menyerap esensi langit dan bumi serta meminjam kekuatan bintang-bintang. Namun, hanya sebagian energi spiritual yang masuk ke dalam formasi. Bagaimanapun, ini adalah gurun. Sangat sulit bagi para kultifator biasa untuk menyerap sedikitpun energi spiritual. Namun, Su Fang dapat menyerap energi spiritual seratus kali lebih banyak daripada kultifator biasa. Sungguh sulit dipercaya. Bagi Su Fang yang perlu menerobos dan pulih dari luka-lukanya, ini adalah setetes air dalam ember. Melihat situasi saat ini, selain melahap pil, dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke alam abadi Suan. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan harta kaisar dan dikelilingi oleh empat kekuatan besar. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Terutama karena dia bukan lagi Ghostface Raksasa. Dia hanyalah murid surgawi abadi biasa yang berasal dari konstelasi sembilan surga yang tidak diketahui siapapun. Di atas alam abadi surgawi adalah alam abadi Suan. Menerobosnya membutuhkan banyak energi spiritual. Sedikit energi spiritual ini masih jauh dari cukup. Di dalam formasi, saat dia berkultifasi dan bernapas, dia terus menggunakan pencerahan etiril dan seni kecil sembilan bintang surgawi untuk menyerap esensi langit dan bumi, memungkinkan lebih banyak energi spiritual memasuki formasi. Sebagian rambutnya masih putih. Efek penggunaan teknik penyusutan kehidupan terakhir kali belum pulih. Di istana dao langit dan bumi di dalam tubuhnya, yang juga merupakan roda yin yang dao, pedang samsara dunia bawah memadukan kekuatan yang dan kekuatan dunia yin dan yang. Sufang tidak perlu mengendalikannya. Roh pedang secara aktif menyatu dengannya. Pada saat yang sama, ia juga mulai menyatu dengan arsip guntur Suan Ming. Ini adalah harta karun yang sangat diminati Sufang. Selain itu, itu adalah artefak dao tingkat raja yang setajam 10 artefak dao. Itu berada di atas harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dunia surgawi dan memandang rendah ke langit. Saya tidak memiliki teknik budidaya tipe petir yang kuat. Meskipun pagoda 6 Jalan Suan Huang memiliki kekuatan dewa tipe petir, teknik budidaya tipe petir di dalamnya hanya beberapa segel tangan dan hanya berada pada level dunia kecil. Ketika saya datang ke dunia besar, saya juga menemukan beberapa teknik budidaya tipe petir, tetapi semuanya biasa saja. Untuk mengaktifkan arsip guntur Suan Ming, saya masih memerlukan teknik budidaya tipe petir yang paling kuat. Untungnya, saya telah menyatu dengan pagoda 6 Jalan Suan Huang dan ada energi tipe petir yang mendukung saya. Untuk menyatu dengan arsip guntur Suan Ming. Saat ini, napas Sufang sangat tegang. Setelah mengobrol dengan Sufang dan membiarkannya pulih sedikit, Roh Pedang Samsara dengan hati-hati memasuki cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Kaisar Dunia Bawah. Ketika dia sampai pada formasi yang menyegel arsip guntur Suan Ming, Roh Pedang mengingatkannya, Tuan, jika darah dan ki Anda mendekati pedang roda, akan ada sedikit rasa jijik. Anda tidak boleh menyatu dengannya. Momentumnya terlalu mengerikan. Sekali meledak, bahkan cincin penyimpanan pun akan rusak. Setelah berkonsentrasi, dia melihat ke arsip guntur Suan Ming. Harta ajaib ini panjangnya sekitar satu kaki dan selebar telapak tangan. Warnanya putih kebiruan dan memiliki beberapa pola abadi kuno. Itu tampak seperti batu giyok putih kebiruan. Hal ini tidak boleh diremehkan. Setetes darah mengembun Saat mendekati arsip guntur Suan Ming, mata Sufang melebar dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Cahaya berdarah mendekati arsip Suan Ming Tander yang tenang sedikit demi sedikit. Saat semakin dekat, arsip guntur Suan Ming masih sangat sepi. Ketika cahaya berdarah itu berjarak satu jari, arsip guntur Suan Ming masih tidak bergerak. Sufang akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya harta ajaib seperti itu tidak membuat nafasnya terhenti. Baru saat itulah dia merasa lega. Dia mengembunkan beberapa tetes darah lagi dan meneteskannya ke arsip guntur Suan Ming. Rasanya arsip guntur Suan Ming seperti spons, menyerap darah dalam sekejap. Setelah menyerapnya, Sufang perlahan mendekat dan menemukan bahwa arsip guntur Suan Ming masih tidak bergerak. Namun, setelah lebih dari sepuluh nafas, beberapa pola abadi di permukaan tampak menjadi saluran. Semburan cahaya guntur berwarna merah darah mulai mengalir di sepanjang pola abadi dan secara bertahap menjerat dan membungkus arsip guntur Suan Ming. Pada saat ini, arsip guntur Suan Ming akhirnya dalam kondisi terbangun. Sebelum Sufang merasakan perpaduan, suara dingin datang dari arsip guntur Suan Ming, roh pedang samsara, sudah lama tidak bertemu. Suan Ming, kita sudah lama tidak bertemu. Sejak kematian tuan tua, kamu telah menyegel diri sendiri. Desahan pedang samsara keluar dari tubuh Sufang. Ini tuan baruku. Arsip guntur Suan Ming tiba-tiba berdiri tegak, seolah-olah ada mata yang menatap Sufang. Dibandingkan dengan kaisar dunia bawah, kultifasimu benar-benar tidak berarti. Tapi aku tidak tahu mengapa orang sekecilmu bisa mendapatkan persetujuanku. Aneh, aneh. Apakah karena kamu adalah penerus kaisar dunia bawah? Sufang mengumpulkan keberanian entah dari mana. Roh perangkat, saya Sufang. Mulai sekarang, saya berharap mendapatkan persetujuan Anda. Saya tidak memiliki kekuatan, tetapi saya akan sekuat kaisar di masa depan. Sejak zaman kuno, saya telah melihat terlalu banyak kultifator. Bahkan kaisar agung musim semi kuning hanya sependek bintang jatuh. Saya juga berharap akan ada seorang master yang benar-benar dapat mengaktifkan saya. Harta ajaib harus seterang itu. Sebagai bintang, Anda tidak dapat mengaktifkan saya sekarang. Mari kita bicarakan lagi ketika Anda memiliki kemampuan. Tiba-tiba, cahaya guntur berwarna merah darah di arsip guntur Suan Ming, bersama dengan pola abadi, tampak membeku. 1154. Sungguh harta ajaib yang arogan. Setelah dia selesai berbicara, Suan Ming tunderscroll terdiam, meninggalkan Sufang berdiri di sana dengan mata terbuka lebar. Aneh sekali. Karena sudah menyatu dengan darah, dia tidak bisa mengaktifkannya. Bagaimana mungkin ada harta ajaib di dunia ini? Dia tidak bisa memahaminya. Apa yang bisa dia lakukan dengan arsip guntur Suan Ming? Setiap kata yang diucapkannya benar. Seorang murid di alam surgawi dapat mengaktifkan instrumen Tao yang tiada taranya. Bahkan Kaisar Neterward hampir tidak bisa mengaktifkannya. Menghadapi pukulan dari harta ajaib itu, dia tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia bersikap tenang. Setidaknya dia tidak perlu menyegel arsip guntur Suan Ming dan bisa kembali ke tubuhnya. Dia melepaskan Suan Buang dan menyedot arsip guntur Suan Ming ke dalam roda Yin Yang Tao. Istana Dao Langit dan Bumi, Anda memiliki Istana Dao Langit dan Bumi. Saat ia terbang keluar dari storage ring, Sufang hendak menyerapki spiritual langit dan bumi dan bersiap untuk menerobos ketika arsip guntur Suan Ming terkejut. Roh Pedang Samsara juga berkata, tentu saja, dia adalah pewaris dari Tuan Lama. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Saya tidak sekuat Anda, tapi saya merasa ada kekuatan tertinggi dalam diri Tuan. Entah bagaimana, ketika saya masuk ke dalam tubuhnya, saya harus mematuhi perintahnya. Maksudku Istana Dao Langit dan Bumi. Hampir tidak mungkin Istana Dao Langit dan Bumi muncul dalam tubuh makhluk abadi. Itu adalah semacam keilahian yang dapat membantu seseorang menjadi dewa dan naik ke alam semesta. Bukankah baik bagi Tuan untuk memiliki keilahian? Kami akan membantu Tuan dengan baik. Di masa depan, Tuan akan melampaui Tuan Lama dan melampaui makhluk abadi yang telah kita saksikan. Dia akan melepaskan diri dari belenggu alam abadi dan naik ke atas. Ke alam semesta tempat para dewa dikatakan berada. Anda dan saya juga akan dipromosikan menjadi artefak ilahi tertinggi, alih-alih hanya memiliki sedikit keilahian. Tidak heran saya terbangun. Di Istana Dao Langit dan Bumi, seorang kultifator dengan keilahian seperti itu jarang terjadi di dunia. Saya hanya melihat beberapa orang selama bertahun-tahun, dan mereka semua adalah yang terkuat di alam abadi. Baiklah, Su Fang, aku juga menantikan hari ketika kamu memiliki kemampuan untuk mengaktifkanku. Kedua harta karun itu berkomunikasi di dalam tubuh mereka. Akhirnya, Arsip Guntur Suan Ming mengirimkan suaranya ke Su Fang dengan nada penuh harap, dan tertidur di Roda Yin Yang Tao. Petik 2. Petik 2. Su Fang bingung, tapi seseorang harus tahu. Su Fang segera melepaskan yang imortal dan melarikan diri ke dalam blut jade. Hukum. Aku tahu kamu akan datang. Apakah kamu ingin tahu apa itu Arsip Suan Ming Tander? Hukum memang hukum. Dia langsung menebak Su Fang. Tanpa menunggu Su Fang tersadar dari lamunannya, dia melanjutkan, hal-hal seperti keilahian, atau Istana Langit dan Bumi Dao, sangat langka bahkan di dunia yang lebih besar. Hanya satu dari seratus juta orang yang mungkin memilikinya. Bahkan dunia besar Yuan Lu dan dunia besar Ao Abadi yang kalian tahu, jarang menghasilkan seorang jenius dengan Istana Langit dan Bumi Dao. Biasanya, hanya satu atau dua yang akan muncul di domain abadi. Anda mungkin salah satu dari sedikit di dunia ini wilayah abadi. Saya tidak pernah berpikir bahwa mengolah sembilan yang sembilan transformasi dan membentuk roda Yin yang Tao akan menjadikan saya dewa. Yang terakhir masih belum mengerti. Dewa bukanlah tubuh sejati, juga bukan fisik desolate, fisik Dao, atau fisik ilahi. Ini semacam halogenius, perwujudan makhluk superior. Misalnya, beberapa orang terlahir dengan aura kekayaan. Mereka pasti akan menjadi kaya. Beberapa orang terlahir dengan ketertarikan alami terhadap pedang, dan akan menjadi ahli pedang di masa depan. Sebagian besar orang di Istana Dao datang ke sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan yang kebetulan, karena tidak ada yang tahu bagaimana ketuhanan dilahirkan. Tetapi semua ketuhanan memiliki satu kesamaan, yaitu mereka sangat berbakat. Namun, Anda menjadi ketuhanan dengan mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Itu hanya berarti transformasi sembilan yang sembilan Anda adalah teknik Tiada Taraf yang melampaui teknik apapun di dunia. Saya belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Lao juga sangat terkejut dan bingung dengan batu giyok darah itu. Tapi setidaknya dia tahu bahwa Su Fang telah menjadi dewa karena dia mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Hukum tersenyum. Ketuhanan sangat langka di berbagai dunia dan alam dewa. Itu karena mereka tidak bergantung pada teknik, tapi pada keberuntungan dan kesempatan. Itu sebabnya keilahian bahkan lebih langka daripada seorang kultifator fisik sunyi, fisik Dao, atau bahkan fisik ilahi. Nak, kamu harus menyembunyikan istana langit dan bumi Dao dengan baik. Jangan biarkan siapapun tahu tentang rahasia ini. Syukurlah, sangat sedikit orang di dunia besar yang tahu tentang keilahian, kecuali mereka memiliki pemahaman tertentu tentang alam dewa. Tentu saja, ada banyak orang seperti itu. Petik 2. Dia tidak mendengar lagi rahasia tentang keilahian, tapi dia bahkan lebih yakin bahwa Lao mempunyai pengetahuan. Mungkin tidak ada apapun di dunia besar ini yang tidak diketahui oleh Lao. Dia tahu tentang sebagian besar harta karun dari zaman kuno. Dia bahkan berbicara tentang para ahli keilahian dan wilayah dewa legendaris. Sufang merasakan bahwa formasi tersebut telah mengumpulkan banyak kis spiritual. Dia telah lama mencapai puncak alam surgawi abadi ke-9. Sudah waktunya untuk menerobos ke alam abadi yang mendalam. Sebelum dia menyadarinya, 5 tahun telah berlalu. Setelah membentuk segel, kekuatannya mulai melonjak. Seluruh tubuh si Juan mulai diedarkan dengan peredaran kecil terlebih dahulu, disusul peredaran besar. Tubuhnya penuh dengan ki asli. Dia merasakan sakit yang hampir terkoyak oleh ki asli. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia bisa saja menerobos ke alam abadi yang mendalam ketika dia menerima warisan dan kekuatan kaisar. Sekarang menjadi lebih mudah. Embusan kesengsaraan ki menyembur keluar. Kemudian, dia dikelilingi oleh api kesusahan. Kekuatan ketiadaan merasuki dunia. Lalu, ada awan badai dikabut berbintang. Aura kesengsaraan melonjak di awan. Kemudian, awan di segala penjuru melonjak ke langit dan menelan kabut berbintang. Kesengsaraan kesembilan, ayo. Dengan tuan rumah Huang Fu Yunhai berjaga di luar, dia sangat aman. Dia terbang keluar dari formasi dan mencapai ketinggian 300 kaki. Tubuhnya penuh dengan nyala api berbintang. Kekuatan lain tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. View gelombang. Kesengsaraan juga terbentuk. Awan kesusahan yang tebal itu seperti iblis besar yang melihat ke bawah. Dalam sekejap, seberkas cahaya kesengsaraan turun dari awan kesengsaraan seperti kemampuan ilahi yang merusak. Ia menyerang Su Fang dengan ganas. Suara mendesing. Dengan jentikan jarinya, pedangki mengembun di udara dan bergegas menuju cahaya kesusahan. Ledakan. Ia tidak menyangka bahwa cahaya kesengsaraan yang tampaknya menakutkan itu akan runtuh dan hancur akibat pengaruh pedangki. Ini karena Su Fang kuat. Dia telah lama melangkah ke alam abadi yang mendalam, dan kekuatan kesengsaraan hanya ada di sekitar alam abadi yang mendalam. Hanya ada sedikit orang di dunia besar yang bisa melewati kesengsaraan dengan mudah. Kesengsaraan kedua datang. Masih ada dua pancaran cahaya kesusahan, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Su Fang masih mengendalikan pedangki. Ketika dua pancaran cahaya kesengsaraan berada di udara, pedangki tiba-tiba menebas dari tengah. Dengan ledakan, kekuatan dua berkas cahaya kesusahan terpotong setengah dari tengah. Mereka hancur di udara. Setelah menghancurkan kesengsaraan kedua, Su Fang tidak dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi. Kesengsaraan ketiga adalah serangkaian guntur, turun dari awan gelap kesengsaraan yang panjangnya hampir dua setengah mil. Tiga sambaran petir kesusahan itu seperti tiga ular petir. Mereka jatuh dari langit, dan bahkan aura sunyi digurun dan belenggu kekuatan suci pun hancur. Jelas sekali, kekuatan kesengsaraan ketiga telah melampaui kekuatan alam surga abadi. Sangat menakutkan. Tidak heran para dewa yang mendalam semuanya adalah murid inti dari sekte-sekte utama. Pada akhirnya, kesengsaraan petir yang begitu kuat masih ditebas oleh pedangki Su Fang. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, ia ditebas oleh pedangki seperti lalat tanpa kepala, berlarian di udara dan bahkan meledak. Selanjutnya, kesengsaraan keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan dengan mudah dihancurkan oleh pedangki. Namun, ketika sampai pada kesengsaraan kesembilan, lebih dari separuh energi awan gelap tampaknya telah diserap seluruhnya oleh kesengsaraan, dan kemudian berubah menjadi hamparan energi. Ada total sembilan lapisan yang menyatu, dan mereka bersil saat turun dari langit. Belum lagi kekuatan destruktif, bahkan aura amat buruk dan kekuatan ilahi yang tak berbentuk ingin menghancurkan segalanya. Kali ini, Su Fang masih mengeksekusi pedangki. Namun perbedaannya adalah hamparanki pedang cahaya bintang yang telah berubah menjadi formasi pedang. Formasi pedang itu seperti layang-layang berputar besar yang berdengung saat melayang ke langit. Itu berdengung terlebih dahulu, dan kemudian suara mendesis pedangki menyapu sekeliling. Bang, bang, bang. Sembilan kesengsaraan surgawi membombardir formasi pedang satu demi satu. Pada awalnya formasi pedang masih sangat kuat. Namun, saat kesengsaraan surgawi dihancurkan satu per satu, tiga kesengsaraan surgawi yang tersisa benar-benar menghancurkan formasi pedang dan terus menimpa Su Fang. Kekuatan gelombang kesengsaraan terakhir terlalu menakutkan. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka pasti harus menggunakan harta dharma yang kuat dan membuat berbagai persiapan untuk bertahan dari kesengsaraan besar. Su Fang berdiri dengan tegas dengan tangan di belakang punggung. Formasi pedang lain muncul di sekelilingnya. Kali ini, tidak perlu membuat segel. Formasi pedang melesat ke langit, dan tiga gelombang kesengsaraan terakhir terjadi bersamaan. Setelah serangkaian ledakan, kesengsaraan itu benar-benar hancur. Kemudian, aura keberuntungan merembes turun dari kesengsaraan. Ketika dia kembali ke formasi, aura keberuntungan ini membuat tubuhnya terasa tidak berbobot, seringan bulu. Kemudian, dia merasakan sensasi relaksasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia buru-buru memanggil lebih dari selusin Big Goblin yang kuat dan beberapa ahli yang terluka, dan membiarkan mereka memasuki kedalaman formasi untuk menyerap aura keberuntungan ini. Mereka juga mengambil kesempatan untuk menelan semua jenis ramuan, menggunakan kekuatan ilahi langit dan bumi untuk membantu menyempurnakan kekuatan ramuan tersebut. Pa, pa! Di bawah aura keberuntungan ini, Su Fang mulai menyambut kehancuran dan dampaknya. Seluruh tubuhnya berdarah, dan kotoran muncul dari dalam tubuhnya, mengeluarkan bau busuk. Setelah serangkaian benturan, dia masih kesakitan. Saat aura keberuntungan perlahan mundur, kemajuannya juga tampak tenang. Tiba-tiba, perasaannya berbeda. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan Great Perfection Stage miliknya, dia dapat melihat beberapa mil jauhnya ketika dia melihat alam sekitarnya. Tubuhnya masih terasa tidak berbobot, seolah tidak ada beban sama sekali. Merasakan tubuhnya, ternyata meridiannya lima kali lebih dalam. Tempat lain juga jelas berbeda dari saat dia berada di alam abadi surgawi. Misalnya, asal inti emasnya menjadi lebih besar, dan celah ilahi pikirannya menjadi lebih solid. Yang abadi di dalam terus-menerus berubah, terkelupas, dan menyatu. Roh primordial keduanya juga menyatu dengan Sororune, menyerap kekuatan kemajuan. Roh primordial keduanya juga mengambil kesempatan untuk menyatu dengan Rune kesedihan di tingkat yang lebih dalam. Sufang buru-buru menelan ramuan itu. Sepuluh ramuan bermutu tinggi langsung ditelan ke dalam tubuhnya. Ketika dia melihat tubuhnya lagi, ada tanda dao di mana-mana. Alam abadi mistik. Alam abadi mistik. Setelah beradaptasi dengan tubuhnya, Sufang merasa tubuhnya kini kompatibel dengan galaksi dan alam, mencapai tingkat yang tak terduga. Itu adalah dunia yang tidak dapat disentuh. Karena pada saat ini, dia bukan lagi seorang dewa surgawi, tetapi seorang dewa mistik. Setelah menjadi mistik imortal, perasaan itu memang misterius. Ada perasaan alami mengikuti kata hati untuk berkultivasi. Bisa dikatakan saya mengikuti arus. Sekarang, saya akhirnya menjadi murid inti yang berkualitas. Saya juga bisa dianggap ahli, dan saya selangkah lebih dekat dengan kekuatan ahli seperti penatua. Dengan kekuatan saya saat ini, saya masih belum bisa bersaing dengan penatua, tetapi setiap penggarap alam abadi mistik bukanlah lawan saya. Lautan awan huangfu, misimu akhirnya tidak ada gunanya saat ini. Setelah melahapmu, aku bisa mencapai alam abadi mistik tingkat yang sangat tinggi. Menjadi nutrisiku. Dengan lambayan tangannya, lautan awan huangfu dalam formasi susunan mengalir ke telapak tangannya. 1155 Di pegunungan tandus ini, sudah banyak ahli yang telah mencapai tingkat sesepuh. Mereka semua terkejut dengan tanda bintang yang dipanggil oleh seorang kultifator surgawi abadi. Pada saat ini, di kedalaman mata yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba berteriak, nak, berhentilah berkultifasi. Jika kamu terus seperti ini, banyak orang akan mencari alasan mengapa kamu memanggil pertanda surgawi. Mengapa kamu tidak membongkar kamu sepotong demi sepotong untuk riset. Itu adalah Luo. Kitab suci etiril yang benar masih merupakan kitab suci yang etiril. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Su Fang belum bereaksi. Ternyata banyak karakter abadi dari kitab suci etiril yang ada di benaknya berbeda. Sepuluh ribu hukum etiril dao yang dikembangkan oleh kaisar manusia saat itu hanyalah teknik kultifasi yang dia pahami sendiri dari kitab suci etiril. Namun, setelah melangkah ke alam abadi yang mendalam, dia secara tak terduga memperoleh pemahaman tentang kitab suci sejati yang etiril. Dia tidak menyangka akan memanggil pertanda surgawi pada saat yang bersamaan. Dia segera membentuk segel dan menyegel karakter abadi yang telah dia pahami. Trukinya segera menghilang di sekitarnya. Cahaya terdistorsi di atasnya menghilang. Tanda bintang di langit tiba-tiba kehilangan kendali dan perlahan mulai menghilang. Kamu adalah murid konstelasi sembilan surga. Para tetua dari sekte matahari ilahi yang meluap api adalah orang pertama yang tiba. Mereka memandangnya dari atas ke bawah seolah dia monster. Terlebih lagi, tatapan mereka dipenuhi dengan tekanan ilahi yang kuat. Tentu saja, ini adalah murid konstelasi sembilan surga, Huang Fu Sao Ying. Hal ini membuat Su Fang hampir tidak bisa bernafas. Para petinggi Huoyan Shinri Kyo adalah orang-orang yang tinggi dan perkasa. Mereka bisa menindas seorang kultifator imortal besar seperti dia kapanpun mereka mau. Untungnya, sejumlah besar ahli konstelasi sembilan surga terbang. Pemimpinnya bukan hanya Ao Tian Chan Hen, tapi juga sesepuh lainnya. Su Fang tidak terkejut saat merasakan aura Ao Tian Chan Hen. Yang membuatnya penasaran adalah tetua di sampingnya memiliki aura klan Huang Fu yang mengejutkan. Itu jauh lebih kuat dari aura Huang Fu Yunhai. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Orang ini jelas merupakan tokoh besar dari salah satu dari sembilan dojo besar Istana Bintang, Penatua Huang Fu. Saudara Huang Fu, Saudara Ao Tian. Ketika para ahli dari Huoyan Shinri Kyo melihat begitu banyak orang berkuasa dari Istana Bintang, mereka segera menyembunyikan segala jenis kekuatan suci di dalam tubuh mereka. Apakah Star Palace akan menghasilkan seorang jenius? Tiba-tiba, dua kelompok orang lagi terbang mendekat. Di satu sisi adalah para ahli dari Clear Sky Towsan Scrolls Gate, dan di sisi lain adalah Sekte Meditasi Brahma. Ada lusinan orang dari kedua sisi, dan mereka semua adalah sesepuh. Pada saat ini, para kultifator yang muncul di depan Su Fang adalah tetua dari empat kekuatan besar dan eselon atas yang sebenarnya. Tidak ada murid khusus, dan bahkan murid khusus pun tidak memenuhi syarat untuk muncul di sini. Salah satu tokoh penting di Huoyan Shinri Kyo memiliki status yang sama dengan Aotian Chan Hen dan Elder Huang Fu. Dia menganggup dan berkata, Kalian berdua, muridmu ini baru saja maju ke alam abadi mistik. Aku tidak tahu jenis teknik kultifasi apa yang dia kembangkan, tapi itu bukan seni Siao Siang Sektemu. Biar ku lihat. Seorang lelaki tua berambut putih dari Clear Sky Towsan Scrolls Gate mengenakan jubah polos dengan banyak pola dao. Saat dia berbicara, semua orang menatapnya dan berkata, Ini adalah legenda yang diketahui semua orang. Ini adalah pencerahan ethereal. Saya ingat bahwa di dunia besar awabadi, ada juga pertanda surgawi yang muncul sekali. Itu adalah seseorang yang mengembangkan pencerahan ethereal dan mewarisi kekuatan guru spiritual ethereal yang legendaris. Kuat. Clear Sky Towsan Scrolls Gate memang memiliki teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap murid pandai menggunakan kekuatan ilahi. Oleh karena itu, mereka sangat akrab dengan teknik budidaya dunia besar. Orang tua berambut putih ini sungguh luar biasa. Pencerahan halus. Tiba-tiba, para ahli di sekitarnya memandang Su Fang dengan tatapan penasaran dan heran. Ketika dia hendak berdiri, dia tidak menyangka bahwa ratusan ahli, bukan, ahli yang berada jauh di belakang, akan melepaskan roh primordial mereka untuk melihat ke seluruh tubuhnya. Jelas sekali mereka ingin menemukan sesuatu darinya dan kemudian mengungkap rahasia Su Fang. Orang-orang ini. Kekuatan ilahi yang tidak dapat dikendalikan atau dipertahankan, dan bahkan terkondensasi menjadi energi vital, dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuhnya dari segala arah. Seolah-olah dia bertarung melawan kesadaran dan kekuatan ilahi dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Mata Ao Tian Zhang Hen tiba-tiba berubah tajam dan berkata, Anak muda, mengapa kamu tidak mengaktifkan tiga jimat pedang suan yang kuberikan padamu? Terima kasih atas bimbinganmu. Ao Tian Zhang Hen Su Fang hampir jatuh ke dalam keadaan tidak berdaya. Tak lama kemudian, pertahanan selaput daging dan energi vitalnya akan terlihat oleh banyak mata. Ketika dia mendengar suara Ao Tian Zhang Hen, dia langsung punya rencana untuk menghadapinya. Saat itu, Ao Tian Zhang Hen memberinya tiga jimat pedang suan. Sekarang dia telah menyerap hampir setengah dari kekuatannya. Su Fang enggan berpisah dengan jimat itu. Dia telah sepenuhnya menyerap kekuatan jimat. Di satu sisi, dia merasa jimat dari Ao Tian Zhang Hen dapat membantunya berkultivasi di Istana Bintang. Lagipula, dia mendapat tanda dari sesepuh dojo. Siapa yang berani menyentuhnya? Di sisi lain, dia merasa jimat dari Ao Tian Zhang Hen akan berguna suatu hari nanti jika dia menyimpannya. Dia tidak menyangka hari itu akan datang secepat ini. Pa-pa-pa. Tiga jimat pedang suan terbang keluar dari tubuhnya. Pada selaput daging dan kulit Su Fang, terjadi ledakan pedang ki yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Ao Tian Zhang Hen, yang tidak jauh darinya, memiliki tatapan tajam dan dalam. Seolah-olah dia diam-diam melepaskan kekuatan supernatural untuk membantu Su Fang secara diam-diam. Bang! Aura menakutkan tiba-tiba berubah menjadi cincin gangki di luar tubuh Su Fang. Ia menerkam dengan ganas dengan aura seperti badai pasir. Hal ini menyebabkan kekuatan ilahi dan kesadaran penginderaan semua orang dipaksa keluar dari tubuh Su Fang. Mereka dibalik atau langsung dihancurkan. Ao Tian Zhang Hen sangat kuat. Jimat pedang suan miliknya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ini tidak terlihat. Apakah dia mengaktifkan jimat pedang suan secara pribadi? Kali ini, aku berhutang budi padanya lagi. Dia akhirnya merasa santai, tidak lagi dipandangi oleh semua orang. Selama proses ini, lebih banyak ahli dari empat kekuatan dan pembudidaya lainnya datang satu mil jauhnya dari pinggiran. Pertama-tama mereka melihat tanda bintang yang akan menghilang di langit, lalu melihat Su Fang yang berdiri di antara sejumlah besar raksasa. Mereka semua tidak percaya. Huang Fu Sao Ying Di antara para ahli dari Star Palace, ada seorang wanita yang diperlakukan dengan hormat oleh semua orang. Dia adalah Huang Fu Fei. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, itu kamu. Kamu hanyalah seorang surgawi-surgawi, bukan seorang surgawi-suan. Kamu dapat menciptakan pertanda surgawi seperti itu. Di dunia besar, tidak ada pertanda surgawi selama bertahun-tahun. Kecepatan kultivasi orang ini terlalu mengejutkan. Pertama, dia melangkah ke alam surgawi dalam beberapa dekade. Sekarang, dia telah berkultivasi ke alam surgawi yang mendalam dalam waktu yang singkat. Saya ingat dia hanya bergabung dengan Star Palace dengan harga lebih murah. Dari 300 tahun. Dulu, aku pikir kamu cukup mampu. Sekarang, aku melihat bahwa kamu menjadi semakin tak terduga. Untungnya, kamu hanyalah seorang surgawi-suan. Sudah waktunya bagimu untuk mengajariku. Huang Fu Fei tiba-tiba tersenyum. Beberapa pria yang diam-diam tertarik dengan kecantikannya pun terpesona. Setiap orang. Penatua Huang Fu dan Aotian Changhen mengambil langkah di udara dan berdiri di samping Sufang. Kemudian, tetua Huang Fu menangkupkan tinjunya ke arah para penggarap di sekitarnya. Ini adalah murid sekte kami. Kami tidak ingin diganggu oleh siapapun. Silakan pergi. Sekarang, hal utama adalah mencari harta karun Kaisar Kuning musim semi-adapun pertanda surgawi yang dibawa oleh murid ini. Itu adalah masalah pribadi sekte kami. Tolong izinkan kami untuk bergerak. Biarkan dia pergi dulu. Kembali ke perkemahan. Serahkan sisanya padaku. Aotian Changhen terus melihat ke segala arah. Aduh. Penatua Huang Fu penatua melambaikan tangannya dan mengungkapkan kendali yang tidak terlihat. Dia mengangkat Sufang. Di depan semua orang, dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melompat di udara dan menghilang dalam sekejap. Ini adalah kecepatan dan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang penatua biasa. Dua napas kemudian. Itu masih berupa jurang kawah. Namun, di perbatasan, terdapat banyak lembah di sekitar puncak yang aneh. Di tengahnya, ada sebuah lembah besar. Lembah di sekitarnya memiliki segala macam penghalang dan segel yang melepaskan aura. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa ini adalah tempat perkemahan konstelasi sembilan surga. Nafas ketiga. Di penghalang paling tengah, dua hantu muncul di udara. Pertama, Penatua Huang Fu. Kemudian, Sufang, yang berada dalam kondisi tanpa bobot. Begitu mereka berdua tiba, beberapa tetua berjalan dari sisi lain penghalang. Jumlahnya ada sekitar selusin. Sufang belum pernah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka guru surga Wiluan dari alam mistik harta karun ada di antara mereka. Shao Ying. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas kultifasi Sufang, guru surga Wiluan segera maju dan mengungkapkan keprihatinannya. Semuanya, duduk. Para tetua duduk mengelilingi Sufang. Semua orang jelas merasa cemas. Mereka ingin tahu apa yang terjadi pada Sufang. Salah satu tetua tampaknya adalah tetua dari sekte lain. Auranya mengungkapkan asal mula alam spiritual bodi. Sufang teringat bahwa nama tetua alam spiritual bodi adalah Yue Lingtian. Itu pasti dia. Yue Lingtian berkata, sebelum gelombang pertama berakhir, gelombang lain akan datang. Harta Kaisar Agung sekarang berada di tangan seorang kultifator misterius bernama Ghostface Raksasa. Rumor mengatakan bahwa orang ini terkait dengan Huoyan Sinrikyo. Namun, ada yang mengatakan bahwa topeng itu berasal dari gunung setan langit. Lagi pula, orang itu tidak akan memakai topeng dan berkeliaran. Kali ini, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan harta Kaisar Agung. Lalu, ada masalah Huang Fu Sao Ying. Us, gelombang. Semua orang memandang Sufang lagi. Guru Surgawi Luan melambaikan tangannya pada Sufang dan bertanya, Beritahu kami, mengapa Anda menarik pertanda Surgawi? Penatua Huang Fu juga berkata, yang dimaksud Penatua Luan adalah bukan sekte yang ingin mengetahui rahasia Anda. Setiap kultifator memiliki rahasianya masing-masing. Namun, kebanyakan orang menyimpan rahasia mereka sendiri. Namun, rahasia Anda sekarang diketahui oleh semua orang. Di dunia, sejak zaman kuno, para kultifator yang dapat menarik pertanda Surgawi memiliki harta karun yang unik atau teknik yang tiada taranya. Salah satu alasan ini dapat mencegah kultifator manapun untuk memata-matai Anda. Saya muridmu. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Jika itu terjadi pada saat Tian Zhao Sheng masih hidup, hal itu mungkin saja terjadi. Namun, sekarang setelah dia diakui secara terbuka oleh para tetua gerbang segudang gulungan, dia tidak bisa berbohong lagi. Apalagi sekarang dia telah menarik perhatian semua orang karena pertanda Surgawi. Jika dia tidak bergantung pada konstelasi Sembilan Surga, dia akan berada dalam bahaya. Su Fang segera membungkuh. Saya hanya memperoleh sebuah bagian dari sebuah panduan di dunia kecil. Buku itu disimpan oleh seorang abadi bernama Ren Huang. Saya mengikuti pengalaman kultifasi di dalam manual tersebut dan berkultifasi dari dunia kecil ke dunia besar. Namun, saya tidak membuat kemajuan apapun. Namun, saya menemukan satu keuntungan. Saat saya mengembangkan panduan ini, panduan ini dapat digunakan dengan seni minor sembilan bintang surgawi. Ini memungkinkan kecepatan kultifasi saya meningkat melampaui imajinasi. Setelah memasuki sekte, saya terus menerobos dengan cara yang mencengangkan. Kecepatan. Seorang tetua memuji di depan semua orang, jadi, dia adalah seorang ascender. Penatua Luan sungguh jenius. Dia seharusnya tidak memasuki alam rahasia artefak berhargamu. Dia seharusnya memasuki dojo kuno agung atau bahkan dojo khusus untuk diolah. Manualnya adalah ethereal through enlightenment yang legendaris. Yue Lingtian bertanya lagi. Ya, manualnya memang pencerahan sejati ethereal. Nanti, ketika saya datang ke dunia besar, saya secara khusus mengumpulkan informasi. Sekarang, catatan dunia besar mengenai pencerahan sejati ethereal serupa dengan apa yang saya peroleh. Waktu, saya ingin menyerah dalam mengolahnya, tetapi saya tidak tega melakukannya. Siapa sangka karena alam abadi mistik, saya tiba-tiba memasuki keadaan hampa. Seolah-olah saya telah memasuki dunia kegelapan melalui pencerahan sejati ethereal. Aku ingat, bertahun-tahun yang lalu, ada sebuah pertanda surgawi di dunia besar ao abadi. Menurut catatan tidak resmi, memang ada seorang abadi bernama Renhuang yang menyebabkan pertanda surgawi. Namun, kemudian, dia diburu oleh banyak orang. Abadi, nanti, tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Aku juga pernah mendengar hal ini. Lagi pula, pencerahan sejati ethereal dikabarkan sebagai panduan tertinggi. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya itu. Tapi siapa sangka? Setiap orang memiliki peluang dan keberuntungannya masing-masing. Huangfu dan Sao Ying dapat mengandalkan kultivasi mereka sendiri untuk memahami pencerahan sejati ethereal yang diketahui semua orang. Itu tidak sederhana. Tiba-tiba, semua tetua memandang Su Fang dengan cara baru. 1156 Para tetua berpengetahuan luas, dan mereka memiliki pemahaman berbeda tentang pencerahan ethereal. Semua orang tahu tentang pencerahan ethereal, tapi berapa banyak kultivator yang benar-benar dapat mengembangkannya dan bertahan. Kembalilah dulu. Jangan tinggalkan kam sekarang. Sekte ini masih membutuhkan beberapa tahun untuk menemukan harta karun kaisar agung. Tetua Huangfu akhirnya mengizinkan Su Fang pergi lebih dulu. Setiap orang. Tidak lama setelah Su Fang pergi, para petinggi masih berdiskusi ketika Aotian Changhen muncul begitu saja. Faksi-faksi besar dan semua faksi lain di gurun sekarang melihat pertanda surgawi yang menarik perhatian Huangfu Sao Ying. Sepertinya sekte kita akan mendapat masalah di masa depan. Dengan pertanda surgawi seperti itu, tidak sulit bagi banyak orang untuk tebak Sao Ying. Sao Ying pasti telah menemukan rahasia pencerahan halus. Huoyan Sinri Kyo, gerbang gulir segudang langit jernih, gerbang meditasi Brahma. Saya kira mereka semua iri pada sekte kami karena memiliki murid seperti itu. Saya pikir kita harus fokus untuk menemukan harta karun kaisar agung. Meskipun diambil oleh penggarap bertopeng, masih banyak misteri yang belum terpecahkan di makam kaisar agung. Selain itu, kami juga menemukan beberapa harta karun di sana. Yang paling penting tetaplah harta kaisar agung. Para petinggi terus mendiskusikan hal-hal penting. Mereka meninggalkan ruang tingkat tinggi. Namun, Su Fang mendengar setiap kata yang diucapkan para petinggi dengan jelas, termasuk kembalinya Aotian Changhen. Dia menemukan penghalang terdekat tempat para murid beristirahat. Begitu dia masuk, dia menarik perhatian banyak murid. Bahkan murid khusus memandangnya secara berbeda, seperti Chow Yun dan Lian Changsian. Dia memasang penghalang sendirian dan terdiam. Para murid di luar tidak mempedulikannya. Dia menelan pil dan mengamati integrasi pedang reinkarnasi di tubuhnya. Kemajuannya tidak buruk. Adapun empat kuali pil tingkat tertinggi dan kuali penciptaan surgawi, dia perlahan mengintegrasikannya. Dengan begitu banyak harta karun yang kuat, akan sulit untuk menguasainya dalam waktu singkat. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa menggunakannya. Tapi kamu di sini. Tiba-tiba, roh primordial Huang Fu Fei datang dari luar. Kakak senior, silakan masuk. Ketika Su Fang hendak menikah, Huang Fu Fei sidatang dan menyiapkan kursi untuknya. Dia duduk hampir berhadapan-hadapan dengan Su Fang. Pada saat ini, ekspresi Huang Fu Fei sedikit berubah. Tidak diketahui apa yang dipikirkannya, namun dia tiba-tiba tersenyum dan memuji, sekarang kamu terkenal. Para eselon atas sekte secara pribadi melindungi dan menerimamu. Para kultifator yang datang ke alam astral Huang Z semua tahu bahwa ada seorang murid bernama Huang Fu Shaoying di konstelasi sembilan surga yang telah mengembangkan pencerahan sejati halus dan menarik pertanda surgawi. Murid secara tidak sengaja tetap berkultifasi pada pemahaman sejati etiril, namun saya tidak menyangka hal itu akan menghasilkan pertemuan yang begitu mengejutkan. Pada saat ini, tidak lagi seperti sebelumnya ketika Su Fang harus berdiri dengan hormat di depan Huang Fu Fei. Tentu saja, Huang Fu Fei juga memperhatikan perubahan halus ini, tapi dia tidak menunjukkannya. Bagaimanapun, Su Fang saat ini bukan lagi seorang kultifator biasa yang patuh dari beberapa dekade lalu yang kakinya dipatahkan olehnya. Huang Fu Fei mengungkapkan ekspresi cerdas. Kamu memang telah mengembangkan pemahaman sejati etiril. Iya, benar. Saat itu, murid secara tidak sengaja datang ke dunia ini dan menemukan pencerahan sejati yang sangat halus, jadi saya menggunakannya untuk berkultifasi. Teknik kultifasi ini konon diciptakan oleh seorang ahli tiada taraf bernama Daois etiril. Setelah Anda mengolahnya hingga puncaknya, Anda dapat melakukan perjalanan menembus bintang-bintang dan menciptakan materi dari kehampaan. Selamat, Anda telah bekerja keras baru-baru ini. Ambillah pil obat ini. Jika Anda tidak memiliki cukup, saya akan memberi Anda lebih banyak sumber daya untuk dibudidayakan. Lagi pula, Anda sekarang adalah murid khusus yang dinominasikan dan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda memerlukan sumber daya. Huang Fu Fei mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya. Kemudian, dia berjalan pergi dengan langkah ringan dan sosok anggunnya bersinar. Sekarang kamu tahu aku luar biasa, kamu mencoba mengikatku. Kamu pikir aku begitu mudah untuk ditipu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku tahu orang seperti apa kamu. Aku pasti akan membalas budi kamu. Atas rasa malu karena menghancurkan kakiku. Hanya saja waktunya belum tiba. Setelah mengirim Huang Fu Fei, dia menyegel formasi dan mulai berkultivasi. Namun, dia tidak menyangka Wang Yu Zhen akan datang mencarinya setelah beberapa saat. Tentu saja, dia harus bertemu dengannya. Saat ini, tidak jauh dari kam konstelasi sembilan surga. Di dalam hutan, seorang pria dan seorang wanita berpegangan tangan. Wanita itu bersandar di pelukan pria. Pria itu berkata, Bukankah Huang Fu Sao Ying selalu berada di bawah kendalimu? Fei Yer, orang ini hanyalah seorang dewa surgawi. Dia sebenarnya mampu memahami pencerahan sejati yang sangat halus. Orang ini hanya sedikit beruntung. Saya katakan, orang bodoh mempunyai keberuntungan orang bodoh. Yang lain tidak berkultivasi, tetapi dia bertahan dan berhasil. Cukup banyak ahli yang mengetahui tentang legenda pencerahan sejati halus. Setelah mengolahnya, seseorang dapat menciptakan materi dari kehampaan. Dengan begitu, seseorang dapat memperoleh pijakan di mana saja. Selain itu, ada harta karun tiada banding yang disebut hukum surgawi segudang manifestasi. Itu adalah harta karun yang diciptakan oleh Tao Etiril. Dikatakan bahwa begitu seorang kultifator menggunakan harta ini, mereka dapat mengolahnya di kehampaan apapun tanpa pernah tersesat. Mereka bahkan dapat menciptakan sebuah dunia. Saudara Yan menginginkan pencerahan sejati yang halus. Di bawah bintik-bintik cahaya, ternyata itu adalah Huang Fu Fei dan Yan Sen Xin. Yan Sen Xin memeluk Huang Fu Fei, ujung hidungnya hampir menempel di kulitnya. Siapa yang tidak menginginkan lebih banyak harta karun? Aku telah memperoleh warisan pedang kembar pemusnahan. Beri aku waktu beberapa tahun lagi, dan aku hanya kekurangan waktu. Selama aku punya waktu, aku pasti akan melampaui tetua dan tetua agung di masa depan. Tidak, saya bahkan akan melampaui pemimpin. Dengan pencerahan sejati etiril, saya bagaikan seekor harimau yang telah menumbuhkan sayap. Bukan hanya teknik budidaya tiada tarahnya, saya juga bisa mendapatkan teknik budidaya tiada tarah itu harta karun, hukum surgawi segudang manifestasi. Sebenarnya, aku juga menginginkan pencerahan sejati etiril pada dirinya. Namun, para petinggi melindunginya sekarang. Dia bukan lagi orang yang baik hati di hadapanku. Butuh beberapa waktu untuk menangkapnya. Aku akan menunggu. Selanjutnya, fokusku adalah pada Anihilation Dao. Keduanya perlahan menghilang di bawah cahaya. Di luar Desolate Lake Starworld. Dalam kehampaan yang luas, kekuatan yang menghancurkan ruang tiba-tiba muncul. Setelah itu, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos kehampaan dan melangkah ke kedalaman tanah terpencil. Setelah beberapa saat, di pegunungan kabut bintang tidak jauh dari jurang lubang pembuangan. Yan Mo, seorang ahli dari Istana Kaisar Tenang, sedang menunggu bersama beberapa ahli lainnya. Tiba-tiba, sosok yang baru saja menerobos kehampaan merobek kabut bintang di depan mereka dan tiba dengan sekejap. Tuan Lin, Yan Mo buru-buru menyapanya. Tuan ini memiliki aura raja yang menakjubkan. Seseorang dapat dengan jelas merasakan aura seorang Kaisar. Dia datang dengan dominan dan bertanya langsung, bukan orang ini. Pada saat yang sama, sesosok tubuh mengembun. Tanpa diduga, itu adalah Sufang. Namun dilihat dari pakaiannya, dia sepertinya adalah Sufang, yang telah berkultivasi di dunia kecil. Ya, itu orangnya. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya dengan jelas, Tuan? Yan Mo berkata dengan heran. Di masa lalu, cukup banyak orang yang terbang dari alam bawah. Setelah Kaisar Manusia meninggal, para ahli dari manapun diam-diam mencari keberadaannya. Belum lama ini, datang kabar dari alam bawah bahwa planet tempat Kaisar Manusia berada setelah budidaya ditemukan. Jadi mereka mengirim orang ke bawah. Siapa yang mengira orang ini akan mendapatkannya? Nama bocah ini adalah Sufang, bukan? Bukan, itu bukan Sufang. Dia adalah Huang Fu Sao Ying, murid konstelasi sembilan surga. Saya sudah bertanya-tanya dan menemukan bahwa orang ini memang seorang asjender yang telah naik ke alam atas kurang dari 300 tahun yang lalu. Anda mengirim pesan kepada Kaisar yang tenang. Kaisar yang tenang memintaku untuk menangani masalah ini. Sebaiknya kita menangkap orang ini hidup-hidup. Jika tidak bisa, kami harus membawa kembali jenazahnya meskipun kami harus membunuhnya. Solusi etiril sejati adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh Kaisar tenang. Jika hal ini bisa terlaksana, maka akan sangat bermanfaat bagi masa depan kita berdua. Tapi orang ini telah kembali ke kam konstelasi sembilan surga. Di mata saya, konstelasi sembilan surga memang merupakan kekuatan yang besar dan tidak mudah untuk dihadapi. Lord Lin tiba-tiba berkata sambil tersenyum menghina, tetapi di mata Kaisar yang tenang, konstelasi sembilan surga hanyalah kekuatan Siu Zen tanpa latar belakang apapun. Oleh karena itu, ia tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan istana Kaisar yang tenang sekarang setelah empat kekuatan besar bersatu, istana bintang berpikir tak seorang pun akan berani menyentuhnya. Tapi aku, Lin Yi Han, harus berusaha masuk dan membawa bocah ini pergi. Ayo kita bunuh secara langsung. Mendengar ini, Yan Mo berkeringat dingin. Waktunya sempit. Kaisar Abadi Tian Ang mengirim putranya, Long Sao Jun, untuk merebut harta Kaisar besar musim semi berliku di dunia astral rawa sunyi. Mungkin masalah Tian Zhao juga telah diteruskan ke Kaisar Abadi Tian Ang oleh dia. Pada saat itu, Kaisar Abadi Tian Ang juga merupakan salah satu orang yang mengejar Kaisar manusia untuk merebut rahasia solusi etirial sejati. Oleh karena itu, jika kita tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, dunia Abadi Tian Dao akan mengambil tindakan melawan istana bintang terlebih dahulu. Aku pernah melihat Long Sao Jun di Mausolem Kaisar Agung. Namun meski begitu, masih sulit bagi kita untuk membawa orang itu pergi dari konstelasi sembilan surga. Terlebih lagi, kita akan menyinggung kekuatan besar. Memangnya kenapa kalau kita menyinggung perasaan mereka, istana bintang masih bisa membuat masalah bagi istana Kaisar yang tenang. Terlebih lagi, kita akan melakukannya atas nama kita sendiri. Jangan takut. Lin Yi Han berteriak keras. Yan Mo sangat takut hingga dia menggigil. Dia segera mengaktifkan roh primordialnya. Lebih dari 30 ahli berkumpul dari hutan sekaligus. Hampir setiap dari mereka memiliki kekuatan seorang penatua. Di kam konstelasi sembilan surga. Di dalam formasi, sejumlah besar murid menatap formasi di kedalaman dan berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan murid istimewa pun memperhatikan setiap gerakan Su Fang. Ini buruk. Sejak saya kembali ke sini, sejumlah besar aura dan kesadaran telah meresap ke dalam. Beberapa di antaranya berasal dari empat kekuatan, tetapi kebanyakan berasal dari aura lain. Su Fang, yang memiliki kekuatan alam kesempurnaan agung dan keterampilan memperpendek hidup Tianji, terus-menerus melangkah ke tingkat baru alam abadi Suan saat dia berkultivasi. Di saat yang sama, dia juga memperhatikan setiap gerakan dalam jarak puluhan mil. Dia secara kasar dapat menangkap aura gurun dalam jarak setidaknya 20 mil. Desir gelombang. Kebanyakan dari mereka adalah aura dan sebagian besar adalah mata. Tiba-tiba, dia mendengar suara pemotongan tajam datang dari jarak tidak jauh. Su Fang tiba-tiba terkejut. Setelah merasakannya, dia menggunakan life-sortening skill dari Tianji lagi. Tiba-tiba, lebih dari selusin pria bertopeng hitam muncul di benaknya. Mereka membunuh beberapa murid yang menjaga formasi. Mereka menuju formasinya. Dia memperkirakan mereka akan sampai di sini dalam beberapa saat. Berdengung. Keterampilan memperpendek hidup Tianji tiba-tiba merasakan aura familiar dari puluhan ahli. Su Fang tiba terkejut, itu adalah aura asal-usul alam abadi hukum surgawi. Mungkinkah ahli seperti Long Sao Jun? Setelah beberapa saat, dia segera mengirim pesan ke Imortal Changgu, segera beritahu atasan bahwa Anda merasakan aura mengancam datang ke arah saya. Baiklah, Tuan, lindungi dirimu. Saya tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian saya. Saya tidak bisa membiarkan diri saya bertarung dengan para ahli top itu. Bukankah ada canggu abadi? Engah kepulan. Setelah hembusan napas ketiga, terdengar suara darah muncrat dari jarak seratus meter. Racun darah. Su Fang mengerutkan kening dan segera menyuntikkan lapisan tebal racun darah ke formasi sekitarnya. Mengapa lebih banyak pria berbaju hitam datang dari sisi lain? Setelah racun darah disebarkan, kekuatan alam kesempurnaan agung muncul kembali. Lebih dari 30 ahli hadir. Setelah merasakan dengan cermat, Su Fang benar-benar merasakan aura familiar dari salah satu ahli. Oh benar, saya pernah melihat orang ini sebelumnya. Auranya juga familiar. Kalau tidak, saya tidak akan tahu siapa dia. Oh benar, itu di ahli dari kediaman Kaisar Ning, Yan Mo. Para ahli dari kediaman Kaisar Ning juga secara terbuka menyerang perkemahan Istana Bintang. Mungkinkah mereka ada di sini untuk pencerahan etiril yang saya miliki? Kediaman Kaisar Ning. Alam Abadi Hukum Surgawi. Ledakan. Sebuah kekuatan yang sangat besar benar-benar menghancurkan formasi yang telah dibuat Su Fang dengan keras. Cici. Pada akhirnya, sekelompok ahli berpakaian hitam menyerang seperti Serigala dan Harimau. Saat pecahan formasi terbang, mereka menemukan racun darah yang mengejutkan. Korosi racun darah menyebabkan para ahli terus mundur. Orang gila macam apa yang berani menyerang perkemahan sekte saya dan membunuh? Su Fang dikelilingi seperti pangsit. Untungnya, Aotian Zhang Hen mengeluarkan raungan panjang dan menerobos udara. Semakin banyak ahli Star Palace yang meraung dan menyerang dari segala arah. 1157. Racun darahku diserap oleh tiga iblis raksasa-raksasa. Semakin kuat mereka, semakin mereka ingin menjatuhkanku. Saat formasi dihancurkan, racun darah yang dilepaskan dalam formasi itu seperti permen kapas, menyelimuti Su Fang di tengahnya. Orang-orang berpakaian hitam dari kedua sisi sedang menyerang. Jelas, mereka tidak menyangka kekuatan seperti itu akan menunggu mereka. Mendengar suara Aotian Zhang Hen, Su Fang menoleh ke belakang. Dia membawa Hen Bu Hui dan Jun Bu Jian bersamanya dari formasi luar angkasa. Ketika racun darah disebarkan oleh pria berbaju hitam, Aotian Zhang Hen dan kedua muridnya juga berada di samping. Ketika mereka melihat pria berbaju hitam, mereka mengaktifkan seni nebula ekstrim. Nebula dalam jumlah besar tersapu, mencegah sebagian besar pria berbaju hitam menyerang Su Fang. Lebih tua. Namun ketiga ahli itu tidak mengelilinginya. Su Fang masih harus menghadapi pria berbaju hitam. Dia berteriak pada Aotian Zhang Hen di sisi lain. Lindungi dirimu. Nak, orang-orang ini sangat kuat. Mereka hampir lebih kuat dari kebanyakan murid khusus. Karena mereka dapat menyerang perkemahan secara terbuka, itu menunjukkan bahwa mereka tidak akan pergi dengan mudah. Para tetua lainnya juga datang. Tunggu saja sementara waktu. Dengan kekuatan Penatua Kuil Ritus Daois, dia meraih air terjun nebula yang terbakar. Kemudian, dia melambaikan tangannya, membuat pria berjubah hitam dan benda ajaib terbang menjauh. Dia sendirian bisa melawan lima atau enam pria berjubah hitam pada saat yang bersamaan. Kedua muridnya, Hen Bu Hui dan Jun Bu Jian, mengaktifkan harta mereka. Dengan seni nebula ekstrim sebagai sumber kekuatan supernatural mereka, aura pedang bintang juga bisa mengusir para pria berbaju hitam. Namun, ada sekitar enam puluh pria berpakaian hitam di kedua sisi. Ketiganya mampu menangkis lebih dari sepuluh pria berpakaian hitam. Murid-murid biasa istana bintang di sekitarnya bisa menangkis sebagian dari pria berpakaian hitam. Dua puluh pria berpakaian hitam yang tersisa melewati Aotian dan Zhang Hen dan langsung menerkam Su Fang. Rasanya Su Fang adalah seekor kelinci yang menyadari bahwa ia ditemukan oleh Lang. Ia sedang menunggu waktu terbaik untuk membunuhnya. Aku akan membiarkanmu menjadi kuat. Huh. Tiba-tiba, dia memuntahkan lingkaran racun darah. Racun darah sekarang bisa berubah menjadi berbagai bentuk serangan, seperti pedang, gelombang pasang, dan awan beracun. Papa gelombang. Racun darahnya masih efektif. Siapa yang tahu? Ada seorang ahli yang tiada tarahnya di antara pria berpakaian hitam. Aura yang dia pancarkan menghancurkan racun darah. Kelima jarinya seperti harimau ganas, dengan ganasnya meraih Su Fang. Ki Kaisar. Dia tidak berpikir bahwa akan ada ahli tak tertandingi yang bisa sepenuhnya mengesampingkan racun darah. Dengan sapuan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia melihat seorang pria berpakaian hitam bergegas ke arahnya dari jarak beberapa puluh kaki. Ada pertahanan Kaisar yang tak terlihat di sekelilingnya. Ini adalah seorang ahli yang mengembangkan Dao Kaisar. Mundur. Dengan musuh yang begitu kuat, Su Fang seperti seekor cita. Sarafnya tegang. Jika memang tidak ada cara lain, dia hanya bisa menggunakan roh primordialnya untuk melawan orang ini. Begitu dia melakukannya, dia mengira para ahli dari Star Palace di sekitarnya akan tahu seberapa kuat dia. Untung. Suara lelaki tua yang familiar terdengar dari satu sisi Su Fang dalam satu langkah. Su Fang melirik sosok ilusi itu, dan hatinya tenang. Orang ini adalah seorang tetua dari dunia roh bodi, Yue Lingtian. Mereka datang pada waktu yang tepat. Dia bukan seorang penatua biasa, tetapi seorang penatua yang tiada tarannya yang mengawasi suatu wilayah. Setelah itu, Yue Lingtian bergegas mendekat. Aura menindas dari pria berpakaian hitam sangat terpengaruh. Su Fang buru-buru mundur, dan Yue Lingtian menyentuh kelima jarinya dengan telapak tangannya, teknik telapak tangan nebula. Za gelombang. Teknik telapak tangan. Lima jari. Seperti dua sambaran petir yang bentuknya berbeda, dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan dan hancur. Su Fang hanya merasa Yue Lingtian melindunginya di depan, dan gelombang Aura menghilangkan Aura mengejutkan di depannya. Kemudian, pria berpakaian hitam di depannya terus berlari mendekat, mendekatinya. Yue Lingtian memandang pria berpakaian hitam itu, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatanmu, kamu jelas bukan siapa-siapa. Alis dingin pihak lain seperti pedang, saya mendengar bahwa konstelasi sembilan surga memiliki sembilan tetua yang hebat, dan Anda adalah salah satunya. Yue Lingtian, Anda masih junior saya. Haha, terkadang segala sesuatunya begitu misterius. Setiap orang memilikinya masing-masing. Tuanmu sendiri. Lebih baik kau serahkan bocah ini, dan aku tidak akan mempersulitmu dan seluruh istana bintang. Yue Lingtian mendorong Su Fang kembali dengan telapak tangannya, dan kemudian menghadapi pria berjubah hitam itu sendirian. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Anda telah berhasil masuk ke sekte saya tanpa ragu-ragu. Itu adalah sebuah provokasi. Anda mungkin kuat, tetapi tidak akan mudah bagi Anda untuk mengambil murid dari sekte saya. Gelombang aura lainnya. Sepertinya. Di hadapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, di mata para ahli di sekitarnya, Su Fang hanyalah seekor kelinci, lemah dan tidak berdaya. Tapi dia bisa memahami pergerakan di sekitarnya lebih baik dari siapapun. Saat dia menerima perlindungan Yue Lingtian, dia tiba-tiba merasakan aura familiar datang dari sisi kanan. Dia berbalik dan melepaskan kemampuan absolute circle miliknya. Ia melihat seorang pria berpakaian hitam melepaskan auranya di tengah aura yang pecah dan beradu. Dia memperkirakan dia akan mencapainya dalam waktu kurang dari dua tarikan napas. Dari sosok dan aura orang ini, sosok familiar tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah jenius dari Tian Dao Immortal World, Long Sao Jun. Jadi orang ini. Setelah menarik napas, pihak lain berjarak kurang dari sepuluh sang. Dia sepertinya bisa melihat Su Fang. Lengan kanannya bergetar di udara, dan cakar emas besar muncul, cakar naga tiran kuning yang mendalam. Cakar ini sangat kuat dan secepat kilat. Itu seperti monster raksasa yang tiba-tiba menyerang dari depan, menghancurkan segalanya. Untungnya, Su Fang sudah mengetahui pergerakan pihak lain. Saat dia melepaskan gas beracun, dia dengan cepat menghindar. Tapi hanya dengan kekuatannya, dia bukanlah lawan Long Sao Jun. Cakar itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan dampak auranya membuat Su Fang terbang tanpa usaha apapun. Keabadian yang mendalam, reaksi yang sangat cepat. Long Sao Jun memang memiliki pendengaran surgawi, atau penglihatan menakjubkan pada tingkat tertentu. Dia melihat Su Fang dikirim terbang oleh aura tersebut dan segera mengejarnya. Sejak Long Sao Jun datang untukku, maka Huang Lingyao, anak bintang tujuh, dan Seng Changsheng akan segera mengetahui bahwa aku adalah murid konstelasi sembilan surga. Aku tidak menyangka bahwa kami yang mulia di masa lalu, dewa abadi alam yang lebih rendah, akan bertemu lagi di dunia besar. Dia dengan cepat berlari menyelamatkan nyawanya. Terlebih lagi, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresi gelisahnya tiba-tiba menghilang. Ternyata sesepuh kuat lainnya datang dari jauh. Itu adalah penatua Huang Fu. Ketika penatua Huang Fu ini datang, dia melambaikan tangannya ke belakang, dan seorang wanita melintas ke sisi Su Fang. Itu adalah Huang Fu Fei. Lindungi anak ini. Tetua Huang Fu berteriak, dan nebula yang berjatuhan menghantam Long Sao Jun. Long Sao Jun tidak menyangka tetua akan menyerang dengan begitu aneh, dan hanya bisa menyaksikan Su Fang dilindungi oleh Huang Fu Fei di sisi lain. Setelah penatua Huang Fu muncul, dia berdiri di antara keduanya. Dia melirik Long Sao Jun, kamu adalah seorang ahli muda, dan orangmu secara alami mulia. Kamu harus memiliki latar belakang yang bagus. Mengapa kamu harus bermusuhan dengan Star Palace? Tidak baik membunuh atau menyakitimu. He he, sungguh sebuah lelucon. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhku. Meskipun kamu adalah seorang tetua, tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku. Karena kamu tahu bahwa aku datang untuk anak ini, dan itu saya memiliki latar belakang yang bagus, saya menyarankan anda untuk menutup mata. Serahkan anak ini kepada saya, dan saya akan mengingat kebaikan anda. Itu tidak mungkin. Sebagai seorang tetua, bagaimana aku bisa menyerahkan muridku secara cuma-cuma? Huh, Papa. Dalam waktu singkat, seorang penatua dan seorang jenius muda bertarung satu sama lain dalam formasi yang rusak. Melihat pemandangan itu, dan melihat sejumlah besar ahli istana bintang mengelilingi mereka, Su Fang segera membungku kepada Huang Fu Fei, terima kasih telah datang menyelamatkan saya tepat waktu. Karena pencerahan etiril, ada banyak orang yang memperhatikanmu dalam kegelapan. Kamu akan mendapat masalah di masa depan, Huang Fu Fei berdiri di depan Su Fang, melindunginya. Sebagai murid istimewa, dia juga mengeluarkan auranya yang luar biasa. Untungnya, banyak petinggi bergegas mendekat. Ada ribuan murid istana bintang di luar, dan sejumlah besar petinggi di dalam. Para pria berbaju hitam telah kehilangan keunggulannya. Melihatnya, tidak mudah menangkap Su Fang. Huang. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi dari sisi lain. Penatua dari dunia spiritual body, Yue Lingtian, terpesona, dan ruang di sekitarnya hancur. Ruang di dunia besar sedang hancur. Kekuatan yang sangat menakutkan. Yue Lingtian. Beberapa petinggi dengan cepat terbang. Pada saat itu, banyak murid Star Palace melihat pemandangan itu dan hati mereka menjadi dingin. Di dalam hati mereka, penatua yang tak terkalahkan akhirnya terluka parah. Mereka yang menghentikanku, mati. Dalam ledakan itu, seorang ahli baju besi emas dan helm terbang keluar. Itu adalah orang yang mengejar Su Fang tetapi dihadang oleh Yue Lingtian. Orang itu mengenakan baju besi emas dan tidak lagi memakai topeng di wajahnya. Terlihat bahwa dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi. Armornya adalah senjata dao tingkat tertinggi, bukan senjata dao tingkat menengah. Armor emasnya tidak hanya kokoh, tetapi kekuatan pertahanannya juga mengejutkan. Aura Yue Lingtian, yang terluka parah, tidak dapat mempengaruhi armor emasnya. Baju besi emasnya sangat kuat, dan ada tanda abadi emas yang terjalin dengan aura Kaisar. Dengan satu pandangan, seseorang dapat mengetahui bahwa orang tersebut memiliki latar belakang yang kuat, dan bukan seorang ahli dari kekuatan biasa. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk melukai Yue Lingtian dengan parah. Orang itu terlalu menakutkan. Saat dia berjalan, para ahli Star Palace di sekitarnya terkejut. Rumah Kaisar Ning. Banyak orang mungkin tidak tahu siapa dia. Tapi Su Fang bisa merasakan identitasnya dari auranya. Dia terlalu kuat, dia lebih kuat dari tetua, dan mungkin berada di level yang sama dengan tetua agung. Bahkan Yue Lingtian bukanlah tandingannya. Kalau begitu, tetua Huang Fu, dan bahkan Ao Tian dan Zhang Hen tidak akan menjadi tandingannya. Titik, Aura Kaisar, orang ini telah mengembangkan jalan Kaisar ke tingkat seperti itu. Bahkan matanya terbuka lebar. Huang Fu Fei tiba-tiba melepaskan auranya, membawa Su Fang ke belakang. Banyak murid istana bintang tampaknya telah menerima perintah dari petinggi, dan terbang ke sisi Su Fang. Mereka juga membentuk segel di udara, dan segelnya sama. Jelas sekali, bahkan para petinggi pun tahu bahwa ahli dalam baju besi emas tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Mereka bekerja sama untuk membuat formasi. Tuan, saya tahu siapa dia. Tiba-tiba, suara lima orang aneh Dao hantu datang dari botol Kaisar dunia bawah. Benar-benar. Dia segera mengaktifkan kekuatan supernaturalnya, memungkinkan semua orang melihat pria berbaju besi emas di kejauhan. Salah satu dari lima orang aneh dari Ghost Dao memperkenalkan, selama tahun-tahun ini di dunia makrosianau, kami berlima diam-diam bekerja untuk banyak kekuatan. Kami dibayar untuk melakukan sesuatu dan menghindari bencana. Suatu ketika, kekuatan misterius membayar banyak uang. Uang untuk membunuh seorang atasan. Ketika kami tiba di pasukan itu, kami tahu bahwa itu adalah atasan yang tiada tarannya di bawah kendali Istana Kaisar Ning. Orang itu bernama Lin Yi Han, seorang guru tiada taraf dengan potensi untuk menjadi seorang kaisar. Dia adalah seorang tangan kanan Istana Kaisar Ning. Ada juga seorang pria berbaju hitam di dekatnya, bernama Yan Mo, yang lebih akrab dengan kami. Kami bisa merasakan semangatnya. Di masa lalu, kami diam-diam membunuh banyak orang demi Istana Kaisar Ning. Lin Yi Han. Mereka yang mengembangkan jalur kaisar adalah para ahli. Biksu Sangde juga menggelengkan kepalanya, Istana Bintang berada dalam masalah besar kali ini. Istana Bintang Sembilan Surga hanyalah sebuah sekte budidaya yang membangun pengaruhnya di ruang waktu ekstrateritorial. Namun, Istana Kaisar Ning adalah dunia makro, pengaruh tak tertandingi yang mengendalikan sebagian dunia. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Saya mendengar bahwa peristiwa pertanda surgawi dari pencerahan etiril meledak di dunia makro Xi'an Ao. 1158 Biksu Besar, siapa yang lebih kuat, kamu atau Lin Yi Han? Lawan yang menakutkan. Pada saat ini, Su Fang tanpa sadar mengelus dagunya dan diam-diam berkomunikasi dengan ahli dalam botol Yellow Spring The Grid. Huang Fu Fei melindunginya di satu sisi. Mendengar ini, Biksu Besar itu buru-buru menoleh ke samping, jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Aku bukan tandingan orang seperti ini. Aku hanya minum anggur dan makan daging. Lima orang aneh dari Hantu Dao juga berkata, Tuan, Biksu Besar itu kuat, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Lin Yi Han. Kekuatannya paling mirip dengan Yan Mo. Jika kita berlima bergandengan tangan dan menggunakan Grand Joint Teknik Ilahi, kami bisa melawannya untuk sementara waktu. Tapi kami tidak yakin apakah kami bisa menjatuhkannya pada akhirnya. Su Fang tahu betapa kuatnya teknik Grand Joint Divine. Itu dapat meningkatkan kekuatan lima orang aneh dari Gos Dao beberapa kali lipat. Lagipula, bahkan Biksu Besar pun bukanlah tandingan mereka. Saat ini, di antara beberapa ratus murid istana bintang, setengah dari mereka adalah murid khusus, beberapa adalah petinggi dan beberapa adalah murid inti. Mereka mengembun menjadi formasi pedang dan menyalakan ribuan lampu pedang untuk memblokir Lin Yi Han yang berlapis baja emas. Kekuatan Lin Yi Han terlalu menakutkan. Menghadapi formasi seribu orang sendirian, dia secara tak terduga tidak terpengaruh. Su Fang merasakan keakraban dari wajahnya. Itu sama dengan manusia di alam rendah, para raja tak kenal takut yang telah menaklukkan dunia dan berjuang sepanjang hidup mereka. Jelas sekali, Lin Yi Han ini bukanlah orang sederhana yang mengembangkan jalan kaisar. Dari auranya terlihat ia telah melalui ratusan pertarungan. Saat dia meninju, ombak yang bergelombang itu seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang menakutkan. Mereka meratakan formasi pedang yang mendekat dengan suara gemerincing. Dia sepertinya ingin menghancurkan istana bintang menjadi beberapa bagian. Terlalu kuat. Dia ahli kuat pertama yang kulihat sejak aku datang ke dunia besar. Dia bisa mengabaikan kekuatan besar tanpa gangguan apapun. Tubuh dan pikiran Su Fang sama-sama tercengang. Pada saat ini, Luo Zai berkata perlahan di dalam tubuhnya, dunia yang hebat bukanlah apa-apa. Ada terlalu banyak ahli seperti dia di alam abadi. Terlebih lagi, alam abadi berbeda. Beberapa alam abadi bahkan lebih kuat. Praktisi ini bernama Lin Yi Han bukanlah ahli sejati di dunia yang hebat. Ini tidak masuk hitungan. Luo Zai berkata dengan santai. Lin Yi Han masih belum menjadi kaisar abadi. Hanya setelah menjadi kaisar abadi seseorang dapat dianggap sebagai penguasa alam dan kaisar alam abadi. Kaisar, empat gerhana. Karena akulah yang memperoleh warisan kaisar manusia dan memahami pemahaman sejati etiril, bagaimana mungkin aku bisa menyerahkannya padamu? Anda harus memikirkan cara untuk menjadi lebih kuat, memikirkan cara untuk melindungi diri Anda sendiri. Luo juga melihat bahwa bagi Su Fang sekarang, itu seperti sepotong daging gemuk, dengan harimau, macan tutul, dan serigala yang mengincarnya dengan iri. Pada saat itu, formasi di depan mereka hancur. Itu sebenarnya dihancurkan oleh Lin Yi Han. Qi. Huang Fu Fei sangat terkejut hingga dia melepaskan aura yang lebih kuat untuk melindungi Su Fang. Bersama dengan para petinggi di sekitarnya, mereka perlahan mundur. Murid Istana Bintang, jangan mati sia-sia. Aku telah membunuh banyak orang. Di hadapanku, Istana Bintang hanyalah sebuah kekuatan. Setelah menghancurkan formasi pedang yang diciptakan oleh ribuan orang, artefak golden armor dao kelas tertinggi Lin Yi Han, ditambah dengan kekuatannya, kekuatan ilahi dari pukulannya tak terlukiskan. Kita harus tahu bahwa sebagian besar tetua hanya bisa menggunakan artefak dao tingkat atas. Bahkan para tetua tidak dapat menggunakan kekuatan artefak dao tingkat tertinggi. Aku tidak akan membiarkanmu sukses. Meskipun Istana Bintang adalah sebuah kekuatan dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia besar, kami bukanlah orang yang mudah menyerah. Yue Ling Tian menyerang lagi. Kali ini, dia benar-benar menggunakan artefak dao tingkat tertinggi. Itu adalah pedang ilahi hitam yang terlihat sangat berat, seperti pedang yang berat. Itu agak mirip dengan pedang tanpa tepi yang digunakan Su Fang di dunia bawah saat itu. Pedang berharga, Hidden Age, jelas merupakan senjata ilahi. Apakah menurutmu dengan mengeluarkan artefak dao tingkat tertinggi, kamu dapat menghentikanku, Yue Ling Tian. Kamu adalah seorang junior. Sayangnya, kamu tidak memiliki kekuatan untuk terus menggunakan artefak dao tingkat tertinggi. Huh, terima pukulanku. Melihat Yue Ling Tian mencegatnya, Lin Yi Han dipenuhi amarah. Namun, dia mengangkat sudut mulutnya, mengejek dan mengejek. Astaga! Yue Ling Tian menyerang dengan pedangnya. Kekuatan suci artefak dao tingkat tertinggi melonjak dan terbakar di udara. Aura pedang langsung menghancurkan ruangan. Lin Yi Han, yang keluar, mengaktifkan armor di tubuhnya. Pukulannya sepertinya memadatkan semua kekuatan di sekitarnya, tinju kaisar, kekuatan ilahi tanpa batas. Pa! Ledakan! Dua ahli tak tertandingi, melampaui murid-murid Star Palace di sekitarnya, bertarung dengan pedang dan tinju mereka di langit. Bintang-bintang saling terkait, dan auranya seperti air pasang. Setelah serangkaian ledakan, Yue Ling Tian sekali lagi terkena formasi tersebut. Kali ini, dia terluka lebih parah. Dia tampaknya memiliki kemampuan untuk membela diri, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meraih pedang terbang tingkat tertinggi. Yue Ling Tian. Aotian Zanhen melangkah maju tepat waktu untuk melindungi Yue Ling Tian. Orang lain telah datang. Sebutkan namamu. Dalam ledakan tersebut, aura pedang hancur, tapi Lin Yi Han masih berjalan santai ke depan. Yue Ling Tian batuk darah dan meraih erat lengan Aotian Zanhen. Hati-hati, saudara. Orang ini terlalu kuat. Ki kaisarnya telah menyatu sempurna dengan baju besinya. Pergi dan istirahat dulu. Aura Aotian Zanhen mendorong Yue Ling Tian ke bawah, dan seorang murid segera pergi melindunginya. Dia berbalik dan menatap Lin Yi Han, saya Aotian Zanhen. Aotian Zanhen, kamu tampaknya cukup kuat, tapi kenapa aku tidak mengingatmu? Mungkinkah kamu adalah tetua baru? Benar, saya seorang penatua baru. Saya baru menjadi penatua 100 ribu tahun yang lalu. Kalau begitu, kamu baru berkultivasi selama 200 ribu tahun. Lin Yi Han menggelengkan kepalanya dan mencibir, kamu bukan lawanku. Aku telah berkultivasi berkali-kali lebih lama darimu, hampir 1 juta tahun. Hari ini, aku di sini bukan untuk membunuh seorang tetua dari konstelasi 9 surga. Aku di sini untuk mengambil seorang murid. Jika kamu tahu apa yang baik bagimu, minggirlah. Kau memang ahli yang tak tertandingi. Jika aku tidak salah, dengan Ki Kaisar dan Ki dari dunia agung awabadi, hanya kediaman Kaisar Ning yang legendaris yang memiliki ahli sepertimu. Kau pasti berasal dari kediaman Kaisar Ning, kan? He he, Lin Yi Han tertawa tetapi tidak mengatakan apapun. Kediaman Kaisar Ning. Kata-kata Aotian Zanhen membuat banyak murid istana bintang menjadi mati rasa, terutama mereka yang bertarung dengan pria berpakaian hitam. Mereka sangat ketakutan hingga terus gemetar. Aotian Zanhen bukanlah seorang budak atau sombong, istana bintangku tidak ada apa-apanya di depan kediaman Kaisar Ning. Namun, sekteku tidak akan membiarkan siapapun mengambil muridnya dengan sia-sia. Kamu mengolah Dao Kaisar, sementara istana bintangku mengolah Dao Bintang. Saya telah mengasingkan diri selama 100 ribu tahun dan memiliki pemahaman tentang Dao Bintang. Hari ini, saya beruntung dapat menerima bimbingan Anda. Satu pukulan. Lin Yi Han mengulurkan jari telunjuknya. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Dalam sekejap mata, tangan Proudhaven canting bersinar dengan banyak segel mantra. Kemudian, rasanya seluruh tubuhnya berubah menjadi ilusi dan halus. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menyatu dengan langit dan bumi hingga tingkat yang mengejutkan. Di belakangnya, dia juga mengaktifkan armor emasnya. Kaisar melingkari lengan kanannya dan tiba-tiba muncul. Itu seperti sosok api emas yang menerobos aura destruktif seperti binatang buas. Berdesir. Kecepatan Lin Yi Han seperti guntur, menghancurkan segala perlawanan di ruang sekitarnya. Kaisar ki di tubuhnya membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana untuk memburu setan dan hantu. Bangga surga nyanyian kebencian juga muncul seperti angin sepoi-sepoi. Berbeda dengan aura lawannya, aura bangga surga nyanyian kebencian seakan mampu menyatu dengan alam sekitar. Bangga surga kebencian yang menyiksa mengepalkan tinjunya dan mengepalkannya menjadi tinjunya sendiri. Pada saat yang sama, dia dan Lin Yi Han tiba-tiba merasa seolah-olah semua aura di udara menekan Lin Yi Han. Peng! Tinju mereka bertabrakan. Tekanan ilahi tampaknya terus-menerus menekan kekuatan sihir dan aura Lin Yi Han. Mengenakan baju besi emasnya, dia memandang bangga surga nyanyian kebencian dengan heran. Generasi muda benar-benar melampaui kita dalam hal waktu. Saya telah berkultivasi selama hampir satu juta tahun, tetapi Anda baru berkultivasi selama kurang lebih seratus ribu tahun. Kekuatan. Ketika dia selesai berbicara, bangga surga nyanyian kebencian terpaksa mundur beberapa langkah. Adapun Lin Yi Han, dia hanya mundur satu langkah. Namun, bangga surga nyanyian kebencian tidak seperti Yue Ling Tian, yang terluka parah. Namun, cahaya ilahi bangga surga nyanyian kebencian tidak lagi sedalam itu. Sehelai rambut mencapai pelipisnya, membuatnya tampak jauh lebih tua. Rumor mengatakan bahwa para kultivator yang memolah Kaisar Dao secara bawaan mendominasi. Kamu benar-benar kuat. Aku, bangga surga Wuhan, hanya dikalahkan dua kali dalam hidupku. Ini adalah kedua kalinya. Kamu bukan tandinganku. Kalahanmu wajar saja. Lin Yi Han memadatkan kinya dan mengambil satu langkah ke depan. Sasarannya adalah Su Fang yang melayang seribu meter di belakangnya. Jika saya punya lebih banyak waktu, Anda sudah berkultivasi selama hampir satu juta tahun. Saya hanya perlu 300 ribu tahun untuk mengalahkan Anda. Bangga surga nyanyian kebencian memandangnya tanpa daya. Sayangnya, surga tidak akan memberimu kesempatan. Pada saat kamu telah berkultivasi selama 300 ribu tahun, aku sudah menjadi Kaisar Abadi tertinggi. Lin Yi Han tersenyum dominan. Hati-hati. Pada saat itu, banyak murid Star Palace di belakangnya merasa hati mereka menjadi dingin. Ketika mereka melihat Lin Yi Han berjalan mendekat, dan bahkan kebencian nyanyian surga yang bangga bukanlah tandingannya, mereka ketakutan. Aku pernah mendengar seseorang mengabaikan Star Palace. Sama seperti Lin Yi Han mengabaikan semua orang. Sebuah suara tua tiba-tiba datang dari dalam gurun. Seorang ahli dari sekte kami. Murid Star Palace yang tak terhitung jumlahnya mendengarnya. Suara dan auranya dipenuhi dengan asal mula istana bintang. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Di tengah gurun, ada seorang lelaki tua yang terbang di udara. Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia merasa familiar. Ketika dia melihat lagi, itu adalah penatua agung istana bintang. Dia muncul sekali dalam kompetisi 10 ribu tahun. Tiba-tiba, pakar, bahkan Lin Yi Han menghentikan langkahnya. Seorang lelaki tua berjubah bintang terbang ke hadapan semua orang. Dia mengelus janggut putihnya dan menangkupkan tinjunya ke arah Lin Yi Han, rumah Kaisar Ning dan istana bintang bukanlah teman, tapi kami juga bukan musuh. Aku pernah ke rumah Kaisar Ning beberapa kali. Kamu adalah Lin Yi Han, seorang ahli di bawah Kaisar Ning, bukan? Sepertinya Star Palace punya beberapa trik. Kamu sudah mengetahui identitasku dalam waktu sesingkat itu. Kultivasi dan kekuatan yang mulia hampir sama dengan saya. Namun, Anda sendirian sementara ada 100 ribu murid dan elit yang tak terhitung jumlahnya di sini. Setelah saya mengaktifkan formasi saya, Anda, Lin Yi Han, tidak akan menjadi tandingan saya. Mengapa tidakkah kamu membunuh sampai kamu puas? Murid-muridku tidak akan diserahkan. Jika yang mulia terus bersikap begitu agresif, akan sulit bagi yang mulia untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Haha. Setelah Lin Yi Han mendengar, dia tiba-tiba memadatkan auranya dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Cahaya ilahinya langsung mengunci Sufang yang berada di belakang semua orang. Hari ini, saya, Lin Yi Han, hanya mewakili diri saya sendiri, bukan Kaisar Ning. Saya hanya melakukan pemanasan dengan Star Palace. Lain kali, ketika saya datang ke Star Palace, saya akan mewakili Kaisar Ning. Saya akan memberi Anda waktu untuk bersiap. Ayo pergi. Dia mengangkat tangannya dan berteriak. Orang-orang berkulit hitam yang bertarung dengan Star Palace segera terbang ke Star Wasteland dari formasi yang rusak bersama Lin Yi Han yang arogan. 1159. Rumah Kaisar Ning. Banyak murid Star Palace memperlakukan Lin Yi Han dan yang lainnya sebagai wabah. Auman Harimau, Auman Naga. Lebih dari 60 ahli. Separuh dari pria berpakaian hitam itu pergi. Namun, hampir setengah dari mereka dikepung oleh para ahli dari Star Palace. Penatua Huang Fu dan Long Sao Jun yang bertopeng terus bertarung. Long Sao Jun telah mengumpulkan para ahli di belakangnya. Tampaknya kepergian orang-orang istana Kaisar Ning membuatnya ingin mundur. Terutama ketika sejumlah besar ahli istana bintang bergegas mendekat. Puluhan ribu murid membentuk formasi. Dengan bantuan para tetua, tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Long Sao Jun tiba-tiba berbalik dan menyerang pria berpakaian hitam itu. Dia memisahkan tangannya dan melepaskan segel tangan yang mengejutkan dan tiada tarannya. Sekitar 20 orang berpakaian hitam dipimpin oleh Long Sao Jun. Tiba-tiba, saat Penatua Huang Fu mengejarnya, seekor naga emas raksasa setinggi ratusan meter mengembun di sekitar 20 orang berpakaian hitam melindungi Long Sao Jun. Naga raksasa itu membubung ke langit, mengeluarkan aura yang menakutkan. Naga itu menyapu tubuhnya dan sejumlah besar ahli istana bintang terpesona. Naga raksasa itu melindungi kelompok itu dan mencoba melarikan diri. Mungkinkah ini? Penatua Huang Fu tertarik oleh naga ilahi dan tiba-tiba membuat cetakan tangan. Para ahli di sekitarnya juga menyerah. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Yue Ling Tian dan Aotian Chan Hen terbang mendekat. Banyak ahli dan murid istana bintang mendarat dan menyaksikan naga dewa berenang ke kedalaman gurun. Penatua Huang Fu menatap dua penatua lainnya, saya bisa melihatnya. Di alam abadi kita, dikatakan bahwa hanya dunia abadi dao surgawi dari dunia besar au abadi yang memiliki kemampuan ilahi naga ilahi. Dikatakan bahwa kaisar abadi Tian'ang adalah reinkarnasi dari naga dewa. Jika bukan dunia abadi dao surgawi, mereka tidak akan datang ke sini secara terbuka. Satu dari istana kaisar Ning, satu dari dunia abadi dao surgawi, mereka semua di sini untuk pencerahan etiril. Masalahnya sangat serius. Dikatakan bahwa banyak orang menginginkan pencerahan etiril dan menyebabkan badai berdarah. Sekarang, pencerahan etiril telah muncul di sekte kita. Setelah ketiga ahli memastikan bahwa pihak lain berada jauh, mereka berbalik dan memusatkan perhatian mereka pada Su Fang. Kamu sekarang menjadi pusat perhatian. Tunggu sampai semua orang di domain abadi tahu tentangmu. Huang Fu Fei, yang melindungi Su Fang, menarik kembali auranya. Para ahli di sekitarnya juga menghela nafas lega. Ikutlah denganku. Jika seseorang menyerangmu lagi, aku akan melindungimu. Huang Fu Fei mengeluarkan kekuatan ilahi dari seorang murid khusus. Su Fang tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengikutinya ke sisi lain barisan. Di dalam formasi, Huang Fu Fei duduk bersilah. Su Fang menjadi tenang. Tiba-tiba, tanda tanya besar muncul di benaknya. Kediaman Kaisar yang tenang dan alam abadi hukum surgawi datang untukku. Bukan, bukan untukku, tapi untuk pencerahan halus di tubuhku. Saat itu, Istana Kaisar Ning mengirim orang ke sekitar Istana Bintang untuk mencariku secara diam-diam. Saat itu, aku sedang mengembangkan pencerahan halus dan tidak ada pertanda surgawi. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak mengetahui bahwa itu adalah aku. Tapi bagaimana mereka menemukan Istana Bintang? Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, hanya ada satu kemungkinan. Ketika saya berada di dunia kecil, para abadi yang datang ke dunia fana untuk berurusan dengan saya, terutama kekuatan abadi di belakang Kekaisaran Senyuan, seharusnya memberitahu makro. Artinya, kekuatan dibalik Kekaisaran Senyuan di dunia makro adalah Istana Kaisar Ning. Dipahami. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Kali ini, kediaman Kaisar Ning datang secara terbuka. Tampaknya ini suatu kebetulan, tetapi kenyataannya tidak. Saat itu, ketika Kaisar manusia mengembangkan pencerahan etiril dan menarik pertanda surgawi, dia diburu oleh kediaman Kaisar Ning. Selama bertahun-tahun, mereka telah mencari pencerahan etiril dan membudidayakan mata-mata di dunia fana. Sejak pencerahan etiril jatuh ke tangan Sufang, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh kediaman Kaisar Ning. Tentu saja, ada juga alam abadi hukum surgawi. Saat ini, di tempat berbahaya jauh dari huang seastral. Di lembah yang diselimuti kabut bintang, Huang Lingyao terbang ke lembah. Long Sao Jun secara pribadi datang untuk menyambutnya. Wajah Long Sao Jun sedikit pucat. Huang Lingyao berkata dengan prihatin, begitu saya mendengar tentang apa yang terjadi di Istana Bintang, saya segera datang. Para petinggi dari Sekte Matahari Putih Tiandao semua tahu bahwa andalah yang melakukannya. Situasinya, jika anda memerlukan bantuan, Sekte Matahari Putih Tiandao akan melakukan yang terbaik. Tidak, Sekte Matahari Putih Tiandao selalu berhubungan dengan Konstelasi Sembilan Surga. Hubungan ini tidak dapat direnggangkan. Kali ini, saya tidak menyangka begitu banyak tetua Istana Bintang yang akan datang. Saya juga tidak menyangka Yan Mo dari kediaman Kaisar Ning mengundang Lin Yi Han. Seharusnya Kaisar Ning yang mengirimnya. Untungnya, dia tidak berhasil. Keduanya melayang di tengah kabut. Long Sao Jun menggertakkan giginya, di masa lalu, solusi sejati etiril menyebabkan pertanda surgawi di dunia besar ao abadi milikku. Banyak jagoan besar mencoba merebutnya. Kaisar Ning dan ayahku hampir bertengkar satu sama lain. Aku tidak sabar menunggu agar Lin Yi Han kembali. Namun Istana Bintang tidak ingin bermusuhan dengan kediaman Kaisar Ning atau dunia abadi Tiandao. Kamu jenius. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi Kaisar Ning. Dan aku akan membantumu menjadi lebih kuat. Aku punya pedang guntur Yun Xiao. Selama aku punya waktu, begitu aku menguasainya, bahkan Kaisar Ning tidak akan bisa menyentuhnya. Ekspresi Huang Ling Yao seperti semangat kepahlawanan seorang pria. Itu cerita untuk nanti. Selama dunia besar ao abadi masih ada, keluarga panjang dan kediaman Kaisar Ning akan mendapatkan hasilnya cepat atau lambat. Sekarang, aku harus memikirkan cara untuk menangkap Huang Fu Sao Ying, seorang kultifator abadi suan dari Bintang. Istana yang memiliki solusi etiril sejati. Saya datang ke sini untuk orang ini. Untuk Huang Fu Sao Ying, Tuan Mudalong mendengar sesuatu. Ketika ledakan pertanda surgawi terjadi, hukum langit sekte matahari putih segera mengirim orang untuk menanyakannya. Ketika saya melihat Huang Fu Sao Ying, saya mengetahui bahwa dia adalah seorang kenalan saya ketika saya sedang berkultifasi di dunia bawah. Seorang kenalan. Long Sao Jun bahkan lebih penasaran. Orang ini bukan Huang Fu Sao Ying. Nama aslinya adalah Su Fang. Dia datang dari dunia bawah dan naik ke dunia besar pada waktu yang hampir bersamaan denganku. Orang ini. Huang Ling Yao memberitahu Long Sao Jun hampir segalanya tentang Su Fang di sekte penyegel surgawi dan dunia kecil lainnya, serta sejarah kultifasi Su Fang. Tapi dia juga menyembunyikan beberapa hal dari Long Sao Jun. Setelah mendengarkannya, Long Sao Jun mengerutkan kening beberapa saat, lalu menggosok tangannya, sepertinya dunia kecilmu benar-benar penuh dengan bakat. Semuanya tidak sederhana, hanya dengan mengenal dirimu sendiri dan musuhmu kamu bisa mendapatkan ethereal pencerahan. Saya harus kembali dan mendiskusikan hal ini dengan ayah saya. Saya rasa kediaman Kaisar Ning akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan orang ini. Tentu saja, setelah berita pencerahan ethereal menyebar ke seluruh wilayah abadi, itu akan menjadi seimbang lebih hidup. Ling Yao akan membantumu. Su Fang ini berada di akhir hidupnya. Dia telah menyinggung banyak orang, dan dia adalah murid konstelasi sembilan surga. Setelah mereka berdua berdiskusi sebentar, Huang Ling Yao pergi sendirian. Dia mungkin tidak bisa tenang. Setelah beristirahat selama beberapa hari, kondisi pikiran Su Fang membaik. Tapi setelah kejadian ini, semua murid istana bintang di gurun membicarakannya. Pada hari ini, Huang Fu Fei membawa Su Fang menemui para sesepuh. The Great Elder bertanggung jawab atas formasi tersebut. Ao Tian, Zhang Hen, Yue Ling Tian, Penatua Huang Fu dan lebih dari sepuluh penatua lainnya duduk di kedua sisi. Huang Fu Shao Ying, kamu adalah murid dari Balai Pelatihan Huang Fu kami. Sekarang kamu secara tak terduga telah memperoleh pencerahan ethereal, pasti akan ada banyak orang yang mengincarmu, ingin mendapatkan pencerahan ethereal. Penatua Huang Fu berbicara lebih dulu. Jelas sekali, mereka sudah mendiskusikannya, insiden di Mausolem Kaisar Agung belum berakhir, dan sekarang kejadian ini telah terjadi. Sekarang, sekte hanya dapat menangani gurun terlebih dahulu. Anda harus kembali ke sekte terlebih dahulu, karena tidak ada dari kami memiliki keyakinan mutlak untuk menjamin keselamatan Anda di sini. Mereka yang mencari Anda semua adalah kekuatan teratas di dunia besar Aou Abadi. Kekuatan mereka secara keseluruhan lebih besar daripada sekte kami. Saya akan mendengarkan pengaturan sekte. Su Fang membungkuk pada semua orang. Lebih tua. Dua sosok masuk, itu adalah Hen Bu Hui dan Jun Bu Jian. Tetua Agung memandang keduanya, kalian berdua akan segera mengawal Huang Fu Sao Ying kembali ke sekte. Ini adalah misi rahasia. Hanya Anda dan para petinggi yang tahu. Hati-hati sepanjang jalan. Saya ingin mengirim lebih banyak orang untuk melindungimu, tapi terlalu banyak orang akan merusak pemandangan. Saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Kedua murid itu menerima perintah itu. Su Fang juga pamit. Masalah ini tidak hanya menyangkut kediaman Kaisar Ketenangan dan Alam Abadi Dao Surgawi, tetapi seluruh wilayah abadi. Dengan cara ini, konstelasi sembilan surga kita tampak lemah. Kita harus kembali dan mendiskusikan tanggapannya. Nanti, kirim ase kelompok orang yang dipimpin oleh Penatua Aotian. Mereka akan berpura-pura mengawal Huang Fu Sao Ying. Ya, para petinggi memang adalah para petinggi. Mereka telah menyiapkan banyak cara untuk menyambut Su Fang. Bagaimanapun, pengaruh dan kepentingan Su Fang telah melampaui pengaruh seorang murid inti. Bahkan seorang murid istimewa pun tidak ada apa-apanya di hadapannya. Wuss. Formasi bola balik meninggalkan kam konstelasi sembilan surga, melewati kabut bintang langit dan bumi, dan secara bertahap meninggalkan jurang maut. Setelah beberapa saat, formasi satel menghilang sepenuhnya. Su Fang, Hen Bu Hui dan Jun Bu Wei muncul bersama. Mereka bertiga tidak berpakaian seperti murid Star Palace. Melihat sekeliling, alis Jun Bu Wei tajam seperti pedang dan dia tampak serius, karena para petinggi meminta kami untuk melindungimu. Kamu harus mendengarkan kami. Jangan hanya mengaktifkan oramu. Hen Bu Hui tiba-tiba menggelengkan kepalanya, Saudaraku, dia baru saja berurusan dengan orang-orang berpakaian hitam. Itu berarti dia punya beberapa metode. Guru juga berkata bahwa dia bukanlah murid biasa yang kita kenal. Misi ini dilaksanakan oleh kami. Jun Bu Wei menambahkan kalimat lain, seolah dia bersikap tidak masuk akal. Su Fang mendengarkan pengaturan keduanya dan diam-diam terbang ke tepi dunia astral Huang Se. Tentu saja, Su Fang juga secara diam-diam menyampaikan kepada penguasa lima racun, Li Hao Ji, Dai Yi, dan yang lainnya. Hanya dengan begitu dia bisa meninggalkan dunia astral Huang Se tanpa khawatir. Saya awalnya ingin bertemu pangeran istana ilahi di Gurun. Bagaimanapun, istana sekuler tanpa batas memiliki hubungan tertentu dengan jiwa Dharma Awan Ungu. Dengan banyak pemikiran, dia tetap diam dan perlahan menghilang ke Gurun. Sepuluh tahun kemudian. Konstelasi Sembilan Surga. Akhirnya kembali. Ini mungkin satu-satunya suara di hati Su Fang, Jun Bu Fei, dan Hen Bu Hui. Sebelum melangkah ke zona bahaya, ratusan ahli terbang dari dunia yang dingin dan sunyi. Mereka ada di sini untuk melindungi Su Fang saat dia dengan lancar kembali ke Konstelasi Sembilan Surga. Mereka merasa bahwa Su Fang adalah orang yang hebat. Sebagian besar ahli yang datang menyambutnya adalah murid istimewa. Setelah melewati formasi, mereka melihat Master Luan dan beberapa ahli menunggu. Shao Ying, Tetua Agung telah mengirim pesan sejak lama. Ketika kamu kembali ke Sekte, berkultifasilah di tempat latihan khusus. Beristirahatlah dengan baik dan jangan terlalu banyak berpikir. Sesepuh yang tinggi dan perkasa di masa lalu sekarang menjaga Su Fang. Setelah membungkuk, Su Fang mengikuti guru Luan ke dalam formasi bola balik karena rasa iri banyak orang. Jun Bufei dan Hen Buhui merasa lega. Tempat seperti apa tempat latihan khusus itu? Dia pernah ke sana sekali, tapi itu bukanlah tempat budidaya yang sebenarnya. Tapi kali ini, Tuan Luan membawanya sebentar dan tiba-tiba-tiba di atas reruntuhan yang sunyi. Setelah membentuk segel, sebuah lorong muncul dari reruntuhan. Su Fang mengikutinya melalui lorong dan menemukan bahwa tempat latihan khusus untuk murid khusus sebenarnya berada di bawah tanah. Selama waktu ini, dia merasakan aura banyak murid istimewa. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Setelah keluar dari formasi, sebuah gua terpencil yang dingin dan besar muncul di depannya. Meski terpencil, ki spiritual langit dan bumi sangat melimpah. Guru Luan menyuruhnya untuk berkultivasi dan beristirahat di sini. Jika ada sesuatu, dia bisa memberitahukannya secara langsung. Su Fang ingin kembali ke alam harta karun. Bagaimanapun, dia perlu menyerap ki ungu hamil hebat. Tapi melihat begitu banyak ki spiritual, dia bisa menggunakannya untuk memadukan banyak harta sihir. Itu adalah kesempatan langka, jadi dia menerima pengaturan sekte tersebut. 1160 Dia tidak pernah menyangka dojo khusus akan dibangun di dalam reruntuhan. Ketika Su Fang duduk bersila, dia melepaskan kemampuan penginderaan lingkarannya yang sempurna. Lambat laun, dia hanya bisa merasakan hingga jarak 10 mil. Lebih dari itu, dia tidak bisa lagi merasakannya. Dalam rentang ini, dia tidak merasakan adanya kultivator. Dojo khusus itu mungkin awalnya sangat besar. Setiap murid dapat meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dan berkultivasi di kedalaman reruntuhan. Untungnya, ada energi spiritual yang besar. Namun, untuk mengendalikan energi spiritual, dia harus menggunakan seni kecil sembilan bintang surgawi. Teknik budidaya lainnya tidak dapat melakukannya. Energi spiritual langit dan bumi terasa dingin. Di bawah kemampuan penginderaannya, itu berbentuk es batu. Su Fang menggunakan seni kecil di satu sisi dan kitab suci etiril di sisi lain. Seperti yang diharapkan, Rune Dao dari kitab suci etiril bahkan lebih baik dalam mengendalikan energi spiritual langit dan bumi. Saat menyerap energi spiritual, dia juga menyalurkannya ke dalam botol kaisar besar musim semi kuning dan kuali debu hampa. Ketika dia mencapai kondisi tertentu, dia harus membuka segelnya. Itu tersegel di kedalaman celah ilahinya. Itu adalah Rune Dao misterius yang datang dari pertanda surgawi yang telah ditarik oleh etiril through scripture. Kitab suci sejati yang etiril harus memiliki teknik penanaman yang berbeda atau semacam kemampuan ilahi. Seperti yang diharapkan, ketika dia memasuki Rune Dao, semua Rune Dao tidak dikenalnya. Setelah memindai dengan roh primordialnya yang kuat, dia akhirnya menemukan kemampuan ilahi. Itu adalah kemampuan ilahi tiada taraf yang berasal dari kitab suci etiril. Alam primordial halus. Kemampuan ilahi macam apa ini? Itu bukanlah teknik tinju atau teknik pedang. Namun, ketika Su Fang sepenuhnya memahaminya, dia menyadari bahwa alam primordial etiril juga mengandung serangan yang menyelimuti. Secara umum, itu adalah kemampuan ilahi yang mirip dengan domain. Domain berbeda. Itu adalah kemampuan yang dimiliki makhluk abadi ketika mereka mencapai alam tertentu. Melalui budidaya, domain tersebut akan menjadi lebih kuat. Alam primordial etiril memiliki lebih banyak kemampuan daripada sebuah domain. Itu menggunakan esensi langit dan bumi dan kekuatan bintang-bintang. Ia menggunakan Dao of the Void dari etiril true scripture untuk membangun ruang yang mirip dengan domain di dalam kehampaan. Penggarap juga dapat menggunakan domain mereka dalam kehampaan, tetapi mereka tidak akan dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Sebaliknya, alam primordial etiril dibangun di atas kekuatan supernatural dan alam. Itu memanfaatkan Dao kekosongan dan realitas, serta material dan kekuatan untuk menciptakan ruang nyata. Tampaknya kemampuan guru spiritual etiril untuk membangun materi di dalam kehampaan bukanlah sebuah kebohongan. Alam primordial etiril dapat membuktikan hal ini. Siapa yang mengira bahwa kemampuan ilahi seperti itu akan muncul setelah pertanda surgawi pengusir sejati yang etiril? Dikombinasikan dengan 10.000 hukum Dao etiril yang telah dipahami kaisar manusia, dia mampu menguasai kemampuan ini lebih jauh lagi. Diperkirakan ketika penguasa manusia menarik pertanda surgawi, situasinya mirip dengan Sufang. Dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya dan hanya meninggalkan jalan etiril dari 10.000 hukum yang telah dia pahami sebelum dia dibunuh oleh yang kuat. Faktanya, etiril miriat lao dao adalah kemampuan ilahi ilusi yang telah dikembangkan Sufang. Sekarang alam primordial etiril telah muncul di intisari etiril, keduanya dapat digabungkan bersama, memungkinkan Sufang mengembangkan kemampuan ilahi yang melampaui domain. Selama periode waktu ini, pertama-tama saya mendapatkan warisan kaisar agung, banyak harta karun, dan teknik kultivasi. Sekarang, saya berada di alam primordial etiril. Saya perlu waktu. Sekarang saya berada di dojo khusus ini, saya akan berkultivasi dengan damai tanpa memikirkan hal lain. Setelah saya mengintegrasikan semuanya, saya akan menyerap ki ungu primordial. Selain itu, bagian ketiga dari roh ki dharma ungu ada di tangan kaisar abadi Tianang dari dao surgawi abadi dunia. Tanpa kekuatan, saya tidak akan bisa mendapatkan kembali roh ki dharma ungu darinya. Dia merenung sejenak. Sufang menenangkan dirinya sepenuhnya. Dia tidak akan berkultivasi di alam primordial etiril untuk saat ini. Dia ingin menguasai seni etiril samsara kaisar netherworld. Dia menggunakan seni samsara netherworld di tubuhnya sesuai dengan seni samsara netherworld dan menyerap semua yang ki di tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan suci yang beroperasi seperti roh da yin yang dao akan langsung menyatu dengan roh da yin yang dao. Hasilnya, kecepatan pengoperasian roh da yin yang dao meningkat lebih dari dua kali lipat. Kekuatan ilahi ini. Sufang merasakannya dengan cermat. Itu adalah hasil dari dia menggunakan seni samsara. Dia tidak mengerti mengapa dia bisa melepaskan kekuatan suci seni samsara netherworld padahal dia belum pernah mengembangkan seni samsara. Apakah seni samsara sama sekali tidak sulit baginya? Setelah menatapnya beberapa saat, ditambah dengan penguasaannya atas istana dao langit dan bumi, Sufang tiba-tiba menyadari bahwa keseluruhan operasi istana dao langit dan bumi serta pecahan dunia memiliki kekuatan suci yang mirip dengan seni samsara. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk bertanya pada Lau. Lau dengan cepat mendapat jawaban setelah mendengarnya. Ini adalah salah satu kemampuan istana dao langit dan bumi. Seseorang dengan ketuhanan yang dapat memiliki istana dao langit dan bumi pasti memiliki kemampuan yang luar biasa dan misterius. Saya tidak mengolah istana dao langit dan bumi saat itu, tapi aku mendengar bahwa ketuhanan yang memiliki istana dao langit dan bumi secara alami memiliki banyak kemampuan yang mirip dengan tubuh desolate, tubuh dao, dan tubuh ilahi. Selain itu, ini ada hubungannya dengan melahap tubuh dao Yue Jingyan. Entah bagaimana, tubuhmu sudah mengandung kekuatan ilahi reinkarnasi. Setelah mendapatkan jawaban Lau, Sufang masih belum mengerti. Meskipun dia tidak mengerti, dia bisa merasakan banyak kesamaan dari pengoperasian roda Yin Yang Dao. Sepertinya dia masih harus terus berkultivasi sebelum akhirnya bisa memahami perkataan Lau. Dengan terus-menerus mengaktifkan seni Samsara Neterward, kecepatan kinya meningkat hampir dua kali lipat. Kecepatan kultivasinya meningkat satu langkah lagi. Selanjutnya, pedang Samsara yang menyatu juga melepaskan kekuatan sucinya, memungkinkan Sufang memasuki dunia batin pedang tersebut. Penasaran, dia memasuki dunia batin pedang. Dia tidak menyangka ruang pedang dewa itu begitu luas. Mungkin ada puluhan ribu susunan yang terjalin untuk membentuk berbagai segel dewa, yang pada akhirnya memungkinkan pedang Samsara memiliki kekuatan dan kekuatan dewa yang menakjubkan. Dengan mengaktifkan seni Samsara Neterward, lebih mudah untuk mengendalikan pedang Samsara. Keduanya saling melengkapi. Roh Darah Abadi. Tiba-tiba, dia menemukan teknik budidaya di pedang Samsara. Roh pedang mengatakan bahwa Kaisar Agung Neterward telah menyegelnya di dalam. Dia khawatir teknik kultivasi ini akan jatuh ke tangan para penggarap setan, jahat, atau lurus dan membawa bencana bagi dunia. Setelah melihatnya, Sufang tidak berani mengolah Roh Darah Abadi. Teknik budidaya ini dibangun di Laut Darah Neterward. Dia bisa mengolahnya, tapi setelah mengolahnya, dia tidak bisa dengan mudah memurnikan Roh Darah Abadi. Yang terpenting, begitu Roh Darah Abadi muncul kembali, ia mungkin akan dapat dirasakan oleh kehendak dunia. Kalau begitu, itu akan merepotkan. Di sisi lain, Kaisar Agung Neterward belum mengembangkan Roh Darah Abadi secara ekstrim. Teknik budidayanya tidak lengkap. Jika dia tidak bisa sepenuhnya menguasainya, itu akan membawa banyak ketidaknyamanan pada budidayanya. Sufang tidak bisa mengolah Roh Darah Abadi sendirian, tapi dia bisa menggunakan metode ini untuk mengendalikan lautan darah di Laut Darah Neterward untuk mengolah Laut Darah Neterward. Tubuh sejati Neterward sebenarnya adalah keadaan sempurna dari Laut Darah Neterward. Ketika Kaisar Besar Neterward mengolah Tubuh Sejati Neterward, dia menggunakan kekuatan tubuh asli untuk memurnikan Roh Darah Abadi. Sayangnya, Kaisar Agung tidak bisa mengendalikannya pada akhirnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memahami hubungan antara Laut Darah Neterward dan Roh Darah Abadi. Tidak mudah untuk memadukan empat kuali pil tingkat tertinggi. Kuali pil lebih penting daripada kuali penciptaan surgawi. Goblin besar di bawah komandoku membutuhkan pil langit abadi Yin Yang. Kekuatannya terus meningkat dan telah mencapai keadaan normal alam abadi mistik. Sufang mulai mengalihkan fokusnya untuk menggabungkan harta sihir, termasuk pedang Samsara Neterward. Waktu terlalu penting baginya, dia merasa 10 ribu tahun saja tidak akan cukup. Untungnya, setelah mengolah seni Samsara Neterward, kecepatan kultivasinya meningkat. Jika ini terus berlanjut, keseluruhan kekuatannya akan terus meningkat. Di dalam botol kaisar agung Neterward, semua ahli mengikuti Sufang keluar dari ruang abis. Mereka sekarang berkultivasi dengan tenang, mencoba yang terbaik untuk membiarkan semua orang mengembangkan keterampilan ilahi penggabungan hebat dan keterampilan alkimia. Mereka berkultivasi selama 5 tahun. Tiba-tiba, Guru Luantian dan Penatua Huangfu datang ke tempat latihan khusus dan membawa Sufang keluar dari tempat latihan bawah tanah. Aku ingin tahu bagaimana Star Palace akan menanganiku. Dalam proses melewati saluran formasi, pikiran Sufang terus berkelebat. Dia benar-benar ingin tahu apa yang dipikirkan Star Palace. Immortal Changgu juga tidak tahu apa yang direncanakan oleh para petinggi. Meskipun dia adalah seorang Penatua, dia tidak sebaik Penatua Huangfu dalam beberapa aspek. Jika Star Palace ingin kamu menyerahkan rahasia solusi sejati etiril, apa yang akan kamu lakukan? Bahkan lo pun prihatin dengan masalah ini. Apa yang akan aku lakukan? Jika Istana Bintang benar-benar memperlakukanku sebagai murid, maka aku akan memperlakukan Istana Bintang sebagai sebuah sekte. Jika mereka tidak memperlakukanku sebagai murid, maka tidak ada artinya bagiku untuk tinggal di Istana Bintang. Mem, kamu harus merencanakan banyak hal. Nada suara lo sangat tenang. Dia jelas tahu bahwa Sufang harus memiliki kemampuan untuk menangani masalah ini. Setelah bola bali beberapa saat, mereka tiba di sebuah istana di puncak gunung jauh di dalam tempat latihan khusus. Di istana, ada petinggi seperti Yue Ling Tian dan Ao Tian Chang Hen. Ada juga Penatua Agung dan Penatua Hukuman. Terlebih lagi, ada lebih dari satu Tetua Agung. Sufang merasa ada cukup banyak sesepuh di sana. Kemampuan mereka berada pada level yang sama dengan Lin Yi Han dari Istana Kaisar Ning. Namun, dalam hal kekuatan bertarung, Lin Yi Han pasti memiliki keunggulan. Penatua Agung, Penatua Hukuman, dan banyak petinggi lainnya. Jumlahnya lebih dari 20. Sufang hanya mengenal beberapa di antaranya. Ada juga beberapa tetua lainnya dari sembilan tempat pelatihan Star Palace. Guru Luan Tian membiarkan Sufang berdiri di tengah sementara dia dan Penatua Huangfu duduk di samping. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Sufang. Saat ini, semua orang ingin melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Namun, itu bukanlah tekanan. Sebaliknya, merasakan tubuh Sufang adalah hal yang wajar. Di antara tiga Tetua Agung, salah satunya adalah orang yang muncul di kawah dan memaksa Lin Yi Han pergi. Ia pertama kali memuji, kemampuan yang luar biasa. Vitalitas tubuhnya luar biasa. Kekuatannya tiga hingga lima kali lebih kuat daripada murid alam Dao pertama Suan Immortal. Dengan cara ini, ia bisa menyimpan lebih banyak ki asli dan mengeluarkan kekuatan supranatural. Aschender yang lain. Menurut Saudara Luan, dia bisa memurnikan harta sihir tingkat rendah setelah hanya berada di tanah rahasia harta karun selama beberapa dekade. Dia jenius. Dan saat dia bertarung melawan ahli dari Istana Kaisar Ning dan dunia abadi Tian Dao, dia menggunakan racun khusus. Dua Tetua Agung lainnya sangat memuji. Pada titik ini, Penatua Huangfu meninggikan suaranya dan berkata, murid Huangfu Sao Ying memulai karirnya di Kuil Taoisme kita. Dia luar biasa. Suatu hari, dia pasti akan menjadi salah satu pilar sekte kita. Salah satu Tetua Agung lainnya tidak bisa menghargai Sufang. Sekte kami telah ada selama bertahun-tahun, dan telah menghadapi begitu banyak badai. Tapi kali ini, ini tentang kitab suci sejati yang etiril. Saya yakin kekuatan lain di wilayah abadi akan segera mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, mereka akan memberikan tekanan pada sekte kita, dan kita akan dimusnahkan. Dalam sejarah dunia kita, tidak jarang melihat hal seperti ini terjadi. Hanya karena harta magis atau seni energi yang sempurna, banyak organisasi telah dimusnahkan keluar. Adakah yang punya ide tentang cara membantu sekte kita menjaga kitab suci etiril? Jika Huangfu Sao Ying bisa menguasainya, itu akan sangat membantu sekte kita. Ide-ide Selama beberapa tahun terakhir, kami telah mencoba mencari solusi. Sebenarnya, solusi paling efektif adalah bersekutu dengan kekuatan besar dengan latar belakang yang kuat. Kedua sekte akan bersama-sama mengendalikan etiril true insight. Dengan cara ini, kedua kekuatan akan dapat saling mendukung. Bahkan kediaman kaisar ketenangan dan dunia abadi dao surgawi harus berhati-hati. Bergabung Aliansi macam apa itu? Kitab suci etiril adalah milik sekte kita. Kita tidak bisa begitu saja membaginya dengan orang lain. Itulah mengapa kita perlu memikirkan sesuatu. Menurut saya, kita harus tetap menggunakan cara lama, yaitu membentuk aliansi pernikahan. Biarkan Huangfu Shaoying menjadi murid perempuan dari kekuatan besar yang dekat dengan kita dan memiliki latar belakang yang kuat, dan menjadi pendamping daois. Ngomong-ngomong, kedua sekte besar itu akan benar-benar membentuk aliansi karena sahabat daois kedua murid itu. Eselon atas sekte tersebut terlibat dalam diskusi mendalam. Agaknya pertemuan seperti itu sudah banyak terjadi di masa lalu, sehingga tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan ide. Aliansi Pernikahan Terima kasih telah menonton!